Selamat malam Bapak Ibu Saudara Nah senang sekali hari ini bisa kembali bersama dengan Saudara Dua minggu yang lalu kita sudah bahas tentang apa itu hukum Taurat Dan bagaimana menafsirkan hukum Taurat Dan minggu lalu kita juga sudah belajar tentang kitab masmur Terutama masmur kutukan Yang menjadi salah satu jenis masmur yang paling sulit dimengerti Dan diaplikasikan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen Nah malam ini kita akan belajar satu lagi jenis literatur dalam perjanjian lama Yang menarik sekali bagi saya untuk dibahas Sangat erat kaitannya dengan kehidupan orang Kristen di masa kini Yaitu bagaimana memahami nubuatan di dalam kitab para nabi Dan bagaimana pemahaman kita tentang nabi dan nubuat Akan mempengaruhi teologi dan praktik kita di dalam gereja masa kini Selain karena sulit untuk dimengerti Topik ini juga penting karena bernubuat itu adalah salah satu karunia Yang seringkali diklaim oleh orang Kristen masa kini Tetapi praktiknya itu seringkali gak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab Akibatnya pada waktu kita mendengar ada orang tertentu yang mengklaim Sedang bernubuat Kita tuh menjadi bingung untuk menentukan apakah nubuatannya itu benar Atau nubuatannya itu palsu Nah salah satu kasus yang seru di Amerika Serikat baru-baru ini adalah Ketika para pendeta ramai-ramai menubuatkan bahwa Donald Trump Yang waktu itu adalah presiden di Amerika Akan memenangi pemilu presiden pada tahun 2020 yang lalu Ada banyak orang Kristen yang percaya bahwa nubuatan tentang kemenangan Donald Trump itu Adalah benar-benar dari Tuhan Jadi karena Tuhan yang menubuatkan itu Maka itu akan benar-benar terjadi Dan mereka terkaget-kaget setengah mati ketika Donald Trump dinyatakan kalah Nah di Indonesia juga kita menemukan fenomena yang kurang lebih sama bukan Baik ketika pemilu Ataupun ketika awal-awal masa COVID Dan di dalam berbagai kasus yang lain Orang-orang mengklaim bernubuat atas nama Tuhan Nah konsep nabi dan nubuatan itu menjadi sesuatu yang sangat populer Dan banyak dipakai untuk melegitimasi doktrin tertentu Dan juga prediksi-prediksi tertentu yang diklaim akan terjadi di masa depan Lalu pertanyaannya kan Apakah nubuat-nubuat yang demikian itu Yang kita dengar itu sesuai dengan pengajaran firman Tuhan Nah makanya malam ini kita akan belajar Nabi dan nubuat seperti apa Yang diajarkan di dalam Alkitab Nah kitab-kitab para nabi itu sangat luas dan sangat kompleks Jadi tidak cukup untuk membahasnya dalam satu jam saja Jadi malam hari ini kita akan memfokuskan pembahasan kita Pada beberapa poin penting saja Yaitu mengenai apa saja yang kita perlu ketahui Tentang para nabi dan nubuat Khususnya di dalam kitab para nabi Supaya waktu kita membaca Alkitab Atau waktu kita melihat fenomena bernubuat Kita menjadi lebih sadar dan lebih paham Untuk menilai nubuat dan para nabi Nah kita juga akan membahas bagaimana Pemahaman tentang nabi dan nubuat itu Menolong kita untuk mengerti dan menilai Fenomena nabi dan nubuat di masa kini Nah saya kira salah satu pertanyaan paling mendasar yang perlu kita bahas Dan pada malam hari ini adalah Siapa yang bisa disebut sebagai seorang nabi Nah dalam budaya populer kita Kita sering mendengar orang menyebut tokoh Alkitab tertentu sebagai nabi Padahal orang-orang tersebut tidak pernah disebut sebagai nabi di dalam Alkitab Misalnya kita sering mendengar istilah Nabi Adam Terutama dalam pengajaran yang non-Kristen Padahal Adam itu tidak pernah disebut sebagai seorang nabi di dalam Alkitab Di dalam Alkitab kita juga sering mendengar Di dalam kekristenan kita juga sering mendengar orang menyebut Nuh sebagai nabi Makanya salah satu lagu sekolah minggu misalnya berkata Nabi Nuh dan istrinya, tiga anak lakinya, tiga anak matunya, semua masuk batra Pernah dengar lagunya ya? Padahal Nuh itu tidak pernah dikatakan sebagai seorang nabi di dalam Alkitab Walaupun Nuh disebut sebagai seorang nabi di luar Alkitab Lalu pertanyaannya sekali lagi Siapa yang bisa disebut sebagai nabi di dalam Alkitab? Nah orang pertama yang disebut sebagai nabi di dalam Alkitab itu adalah Abraham Dan setelah Abraham kita mengenal beberapa nabi lainnya di dalam kitab Pentatuh Misalnya Miriam disebut sebagai Nabiah Dan Musa disebut sebagai nabi Di kitab sejarah kita mengenal ada banyak nabi Ada minimal 15 orang tapi yang terkenal itu misalnya Elia, Elisa, Samuel, dan Nathan Dan kalau di kitab para nabi kita mengenal Nabi Yesaya, Yeremia, Yeskil, dan 12 nabi kecil Mulai dari Hosea sampai Malayaki Dan selain nama-nama yang saudara hari ini lihat di powerpoint ini Masih ada banyak nabi lainnya yang disebutkan di dalam perjanjian lama Tapi nama-nama yang saudara lihat itu adalah yang paling utama Dan yang menarik adalah Daniel itu masuk dalam kitab para nabi di dalam kanon Kristen Tetapi Daniel tidak pernah juga disebut sebagai seorang nabi di dalam Alkitab Jadi kita perlu hati-hati nih Karena orang yang tidak secara eksplisif disebut sebagai nabi belum tentu nabi Jadi kalau kita lihat di Alkitab ada nabi yang tidak disebut nabi Belum tentu dia itu bukan nabi Lalu siapakah yang bisa disebut sebagai seorang nabi di dalam Alkitab Nah mendefinisikan nabi itu tidak gampang dan kompleks sekali persoalannya Tapi ada berapa hal utama yang kita bisa amati dari seorang nabi Nah kriteri yang paling utama dari seorang nabi adalah Orang tersebut berfungsi sebagai mediator atau pengantara Jadi seorang yang disebut nabi itu mengklaim Jadi bisa benar atau bisa asal klaim Menerima pesan dari satu pihak dan menyampaikannya kepada pihak yang lain Biasanya pesannya dari Tuhan buat manusia Tapi bisa juga dari manusia kepada manusia yang lain Jadi kalau seorang cuma menerima penglihatan atau wahyu dari Tuhan Jadi dia mengalami mimpi atau melihat penglihatan Tetapi isinya itu tidak untuk disampaikan kepada pihak lain Misalnya pesannya itu untuk dirinya sendiri dan bukan untuk disampaikan kepada orang lain Itu biasanya tidak disebut sebagai nabi Makanya misalnya Yaakub Di dalam perjanjian lama dikisahkan dia menerima penglihatan dari Tuhan Tetapi dia tidak pernah disebut sebagai seorang nabi Karena dia menerima penglihatan itu untuk dirinya sendiri Bukan untuk disampaikan kepada orang lain Jadi walaupun ada orang yang mengalami penglihatan yang luar biasa Orang tersebut biasanya tidak akan disebut nabi Kalau dia tidak berfungsi sebagai pengantara Atau penyampai pesan di antara dua pihak Sebaliknya Walaupun seseorang itu tidak mengalami penglihatan yang spektakuler Tapi menerima sebuah pesan untuk disampaikan kepada pihak lain Itu bisa disebut sebagai seorang nabi Jadi di dalam Alkitab itu Nabi Baal itu adalah mereka yang menyampaikan pesan dari Baal Kepada penyembah Baal Atau dia berfungsi sebagai pengantara Dewa Baal dan penyembah Baal Sedangkan nabi Yahweh adalah mereka yang menyampaikan pesan Atau menjadi pengantara bagi Yahweh dengan umatnya Hal kedua yang juga sangat penting tentang seorang nabi adalah Bahwa nabi itu ketika sedang bernubuat Dia itu merasakan passionnya Tuhan Atau perasaan yang sama yang dirasakan oleh Tuhan Jadi kalau kita baca kitab-kitab para nabi Kita akan merasa apa yang dikatakan atau dilakukan oleh seorang nabi itu Kadang-kadang penuh dengan kemarahan Kadang-kadang penuh semangat Kadang-kadang penuh kesedihan Kadang-kadang penuh kasih dan perhatian Nah emosi-emosi yang dirasakan oleh para nabi ini Merupakan refleksi dari perasaan Tuhan Pada waktu dia melihat dan berinteraksi dengan umatnya Nah tugas seorang nabi adalah untuk menyampaikan pesan Tuhan Bukan hanya sekedar dengan memberikan kata-kata Tetapi juga dengan menunjukkan passion Atau perasaan dari Tuhan Murka Tuhan menjadi murkanya nabi Kasihnya Tuhan menjadi kasihnya nabi Kesedihannya Tuhan atas pelanggaran umatnya Menjadi kesedihan nabi Nah yang ketiga nabi itu adalah semacam penjaga hubungan Antara Allah dan manusia Dengan cara memastikan agar umat Allah itu berperilaku Sesuai dengan apa yang dipendaki oleh Allah Terutama sesuai dengan hukum-hukum yang diberikan oleh Tuhan Jadi hubungan antara Tuhan dan manusia Adalah concern yang paling utama dari seorang nabi Makanya pada umumnya isi nubar itu fokusnya ada dua Yang pertama adalah bagaimana manusia hidup dengan benar Menurut firman Tuhan Dan yang kedua adalah teguran Kalau manusia itu hidupnya tidak benar dihadapan Tuhan Jadi tugas utama seorang nabi itu bukan untuk meramal masa depan Kalaupun ada prediksi masa depan di dalam sebuah nubuat Biasanya itu untuk memotivasi manusia Supaya bertobat dan memperbaiki kehidupan mereka Nah karena tugas nabi itu adalah untuk memastikan Orang punya relasi yang benar dengan Tuhan Nabi itu biasanya paling dibutuhkan Kalau orang itu hidupnya senang tidak benar Dengan kata lain nabi itu adalah kaum oposisi Yaitu orang yang tugasnya mengkritik dan menegur Kalau ada yang salah dalam sebuah masyarakat Atau sebuah negara Nah di dalam sistem bermasyarakat dan bernegara di Israel kuno Ada tiga golongan yang paling penting Yang pertama itu adalah raja Yang kedua itu adalah imam Yang ketiga itu adalah nabi Nah raja dan imam itu biasanya merupakan representasi dari status quo Yaitu mereka yang memegang kekuasaan di dalam masyarakat Raja mempunyai kekuasaan yang besar di dalam kehidupan bernegara Dan imam itu mempunyai kekuasaan yang besar di dalam kehidupan beragama Dan kekuasaan raja dan imam itu besar Juga karena jabatan imam dan raja itu biasanya seumur hidup Dan diwariskan turun-temurun Jadi anak raja nanti menjadi raja Kecuali kalau ada kudeta Dan keturunan imam akan menjadi imam Biasanya orang yang punya kekuasaan Apalagi kalau diwariskan secara turun-temurun Mereka cenderung menjadi rusak Menjadi korup dan menyalahgunakan kekuasaan Makanya dalam kondisi-kondisi seperti itu Tuhan memanggil nabi untuk menjadi semacam penyeimbang kekuasaan Dan berbeda dengan jabatan raja dan imam yang diwariskan turun-temurun Jabatan nabi itu tidak diwariskan Tapi setiap nabi itu biasanya dipanggil secara khusus Oleh Tuhan untuk tugas tertentu Nabi itu biasanya dipanggil Tuhan Untuk menjadi suara oposisi Untuk mengoreksi kalau raja atau imam Atau rakyat menjadi korup Dan tidak lagi melakukan apa yang dikirmankan oleh Tuhan Makanya saudara gak heran kalau ada seorang nabi Yang seringkali diceritakan di Alkitab itu Mengalami kesepian atau teraniaya Karena nubuatan mereka itu loh saudara-saudara Penuh dengan teguran Mereka menjadi dimusuhi oleh banyak orang Mereka dibenci oleh raja Mereka dibenci oleh imam Bahkan rakyat celah apapun Seringkali gak suka dengan mereka Nah kita sudah belajar sedikit tentang Siapa itu nabi dan fungsi seorang nabi Tapi sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya Saya perlu klarifikasi satu hal lagi tentang nabi Jadi penggunaan kata nabi Di dalam Alkitab dan di luar Alkitab itu Tidak statis Tapi berkembang dari waktu ke waktu Dan dalam perkembangannya kita melihat Kata nabi itu mulai digunakan secara luas Bukan hanya untuk menunjuk pada nabi Dalam pengertian biasa yang baru saja kita bahas Orang yang dipanggil oleh Tuhan Untuk bernubuat Dalam perkembangannya Kadang-kadang nabi itu digunakan Untuk menunjuk kepada Bisa juga kepada guru moral Bisa juga menunjuk kepada penulis kitab apokaliptik Seperti Daniel Daniel itu dalam kitab Dalam Naskah Lawat Mati Itu disebut sebagai nabi Walaupun di dalam Alkitab kita Tidak disebut nabi Atau bahkan pemusik pun Kadang-kadang bisa disebut sebagai nabi Nah dengan berkembangnya waktu Figur-figur yang penting Dalam agama Israel kuno Yang tadinya tidak disebut nabi Di dalam Alkitab Akhirnya disebut sebagai nabi Jadi saudara lihat Kompleksnya penggunaan kata nabi ini Kalau kita mau mendefinisikan nabi itu Kadang-kadang susah sekali Karena pengertiannya berkembang Dari waktu ke waktu Cukup dulu tentang nabi Bagaimana dengan nubuat Apa itu nubuat? Ada beberapa hal penting Yang kita perlu ketahui Tentang nubuat Di dalam perjanjian nama Yang pertama saudara Karena nabi itu Biasanya adalah kelompok oposisi Jadi seringkali nubuatan mereka Itu isinya adalah Konfrontasi Terhadap apa yang salah Di dalam masyarakat Atau juga bisa konfrontasi Terhadap perilaku Seorang pemimpin Misalnya terhadap raja Misalnya saudara Ada kisah yang menarik Di dalam satu raja-raja Pasal 22 Di sana kita membaca Sebuah kisah tentang Raja Ahab Dan Raja Yosafat Yang berencana Untuk pergi berperang Melawan Raja Aram Tapi sebelum mereka berangkat Raja Yosafat Yang merupakan raja Yang lebih salih Daripada Ahab Walaupun dia juga Nggak salih-salih amat Yosafat ini Tapi Yosafat itu Lebih salih daripada Ahab Jadi dia meminta Kepada Ahab Untuk sebelum pergi berperang Mereka tanya dulu Kepada Tuhan Apakah mereka boleh pergi Untuk berperang Lalu Ahab Mengumpulkan 400 orang nabi Dan dia bertanya Kepada para nabi itu Apakah aku boleh Pergi berperang Melawan Ramud Giliad Atau aku membatalkannya Semua nabi yang ngumpul Di depan raja Itu menjawab dengan kompak Majulah Tuhan akan menyerahkan Ramud Giliad Kedalam tangan raja Setelah yang menarik Dari kisah ini adalah Ternyata Yosafat Tidak puas Dengan jawaban Para nabi itu Yosafat lalu bertanya Kepada Kepada raja Ahab Tidak adakah lagi Seorang nabi Tuhan Supaya dengan Perantaraannya Kita dapat meminta Petujuh Tuhan Sudah pernah gak Waktu saudara Baca ayat ini Saudara Bertanya-tanya Mengapa Yosafat Bisa curiga Bahwa nabi-nabi ini Kayaknya bukan nabi yang asli Apakah pakaian mereka Atau rambut mereka Atau apa Nah sesudara Kemungkinan besar Yosafat ragu Dengan nubuat 400 nabi ini Karena nabi-nabi tersebut Kompak sekali Memberi nubuat Yang isinya mendukung Atau mengkonfirmasi Kemauan raja Yosafat tampaknya tahu Bahwa seorang nabi itu Biasanya kerjaannya Mengkritik raja Mengkoreksi raja Tapi kok kali ini 400 nabi ini Kompak sekali Mendukung kemauan raja Jadi Yosafat itu Tidak bilang 400 nabi itu Adalah nabi palsu Tapi dia sudah curiga Dalam hatinya Kenapa perilaku Nabi-nabi ini Tidak seperti biasanya Dan biasanya nabi itu Tukang kritik Tapi kenapa Ini malah mendukung Dengan sepenuh hati Makanya Yosafat lalu bertanya Kepada raja Ahab Apakah ada Nabi lain yang berbicara Sesuai dengan Petunjuk Tuhan Lalu Ahab menjawab Begini Masih ada Seorang lagi Yang dengan perantaraannya Dapat diminta Petunjuk Tuhan Tetapi Aku membenci dia Kenapa Sebab tidak pernah Yang menubuatkan Yang baik tentang aku Melainkan malapetaka Orang itu Ialah Mikha bin Yimla Jadi saudara Ahab itu Tidak mau mendengar Nubuatan Mika Karena nubuatnya Mika itu Tidak sesuai dengan Apa yang dia mau Isinya itu Tidak mengenakan hati Isinya itu Tidak baik-baik Tetapi malapetaka Tapi saudara Apa yang dibenci Oleh Ahab itu Yaitu Nabi yang tidak Mau berbicara Tentang yang Teguran Itu justru Adalah salah satu Karakteristik Nabi yang asli Yaitu Nabi yang isi Nubuatnya adalah Konfrontasi Dan bukan Konfirmasi Jadi kalau kita Membaca Nubuatan-nubuatan Dalam penjajian lama Kita melihat bahwa Kebanyakan Nubuat PL itu Berisi teguran Misalnya Teguran atas Ketidak setiaan Kepada Tuhan Misalnya penyembahan Berhala Teguran atas Ketidakadilan sosial Misalnya penindasan Terhadap orang miskin Orang janda Anak yatim Sesudara Ada juga teguran Atas dosa Bangsa-bangsa Misalnya bangsa-bangsa Yang berlaku jahat Di mata Tuhan Ditegur dan dihukum Oleh Tuhan Dan juga adalah Teguran atas Nubuat dan Nabi palsu Jadi kadangkala Ada Nabi Yang dipanggil oleh Tuhan Untuk menegur Nabi palsu Dan nubuat palsu Yang ada di dalam Masyarakat Jadi isinya adalah Teguran Isinya adalah Nubuatan-nubuatan Yang konfrontasi Dan bukan konfirmasi Nah karena Natur-nubuat itu Secara umum Itu sifatnya Konfrontasi Maka gak heran tuh Waktu Raja Yosafat Menjadi curiga Bahwa 400 Nabinya Itu bukanlah Nabi yang benar Karena mereka tuh Tidak menegur Tetapi mengkonfirmasi Kemahuan Raja Makanya Nabi-nabi yang benar Di dalam Alkitab itu Mengalami berbagai Penderitaan Bahkan dibunuh Karena kerjaan mereka Itu adalah Menegur orang lain Dan orang itu Pada umumnya Tidak suka Ditegur Dan itulah sebabnya juga Orang-orang di dalam Perjanjian baru Begitu melihat Dan mendengar Yohanes Pembaktis Berbicara Mereka langsung tahu Ini adalah Seorang Nabi Mereka tahu Yohanes Pembaktis itu Seorang Nabi Bukan karena Bukan karena dia Buat musizat Bukan karena dia Prediksi masa depan Tetapi apa? Tetapi karena Dia kerjaannya Menegur pemimpin agama Mengkritik Pemimpin politik Dan lain sebagainya Dia menyinggung Banyak sekali orang Panpagentar Termasuk Mengkritik Raja Herodes Hingga akhirnya Yohanes Pembaktis Mati Dibunuh oleh Raja Herodes Api Walaupun kebanyakan Nubat itu Isinya adalah Koreksi Atau teguran Dari Tuhan Tetapi di dalam Alkitab Kita juga melihat Kisah orang-orang Yang dipanggil oleh Tuhan Untuk memberitahukan Apa yang terjadi Di masa depan Nah mengapa Tuhan Memberitahukan Masa depan Lewat nubat Tentu bukan Segetar untuk Memuaskan Rasa ingin tahu Dari manusia Biasanya ada Tujuan yang lebih penting Lagi Misalnya Seringkali Nabi itu Memberikan prediksi Masa depan Yang isinya adalah Hukuman Atas dosa Yang dilakukan Oleh manusia Misalnya Nabi Elia Berlubat tentang Kematian Raja Ahab Dan Ratu Isabel Di dalam satu raja-raja Dikatakan Bahwa karena Kejahatan Ahab Dan Isabel Mereka akan mati Dan darahnya Akan dijilat oleh anjing Itu belum terjadi Itu akan terjadi Di masa depan Jadi ini Nubat tentang Masa depan Bagi Ahab Dan Isabel Diberitahukan Karena Ahab Dan Isabel Itu begitu Jahat hidupnya Sehingga Tuhan Mengutus Nabi Elia Untuk memberitahukan Hukuman atas dosa mereka Itu bagaimana Nanti mereka akan mati Nah disini kita melihat Bahwa nubat Tentang masa depan itu Bisa dipakai Untuk mengumumkan Hukuman Tuhan Atas dosa manusia Dalam hal ini Hukuman buat Ahab Dan Isabel Yang hidupnya jahat Namun seringkali Kita juga melihat Ada Nabi yang dipanggil Untuk memprediksi Masa depan Untuk mengubah Perilaku manusia Misalnya Ada Nabi yang Bernubuat Akan ada penghukuman Karena dosa manusia Lalu pada waktu Orang yang Dinubuatkan itu Mendengar Manusia yang diperingati Tadi akhirnya bertobat Misalnya kita lihat Dalam kisah Kisah Yunus Orang Niniwe itu Diprediksi Akan dihancurkan Oleh Tuhan Nah pada waktu Mereka dengar Nubat itu Akhirnya mereka bertobat Jadi prediksi Masa depan Seperti ini Itu biasanya Mempunyai efek Untuk mengubah Perilaku manusia Walaupun dalam Kasus Yunus Dia gak senang Niniwe bertobat Tapi yang paling penting Apa? Yang paling penting Adalah maksud Dan tujuan Tuhan Itu manusia bertobat Dan bukan maksud Dan tujuan Yunus Walaupun Nubat perjanjian lama Ada yang berisi Prediksi masa depan Kita perlu sadar Bahwa hampir Semua Nubat Dalam perjanjian lama Yang berisi Prediksi masa depan Itu sudah Digenapi di masa lalu Artinya Jarang sekali Nubat perjanjian lama Yang masih menunggu Penggenapannya Di zaman modern ini Hampir semua Nubat perjanjian lama Kalau saudara buka Alkitab Di kitab Pana Nabi Kalau saudara baca Nubat di sana Itu hampir semuanya Itu ditujukan Untuk orang-orang Yang hidup di masa lampau Yaitu di zaman Israel kuno Dan sudah digenapi Saudara Di masa lalu Hanya sedikit sekali Nubat yang sifatnya Itu eskatologis Yang artinya Tentang akhir zaman Yang masih menunggu Penggenapannya Yang akan digenapi Pada akhir zaman Dan nubat eskatologis Itu cuma sedikit sekali Dalam perjanjian lama Misalnya Kalau saudara baca Daniel pasal 12 Jadi maksud saya Jangan cepat-cepat Baca sebuah nubat Perjanjian lama Tentang masa depan Lalu kita berpikir Bahwa itu adalah Nubat tentang hidup kita Hari ini Bukan saudara Kalau kita baca Sebuah nubat Dalam perjanjian lama Kemungkinan besar Nubat itu Sudah digenapi Di dalam sejarah Dan bukan untuk Digenapi di masa kini Apalagi di masa depan Dalam hidup kita Nah hal berikutnya Yang penting adalah Bahwa nubatan Di dalam perjanjian lama Itu ada yang Kebanyakan Penggenapannya itu Harus memenuhi Persyaratan tertentu Jadi kalau persyaratannya Terjadi Maka nubatnya Akan terjadi Tapi kalau persyaratannya Tidak terpenuhi Maka nubat tersebut Tidak akan terjadi Misalnya Yesaya pasal 1 S19-20 Berkata Jika kamu Menurut Dan mau mendengar Maka kamu Akan memakan Hasil baik Dan menyukui ini Tetapi Jika kamu Melawan dan memperontak Maka kamu Akan dimakan oleh pedang Sungguh Tuhan Yang mengucapkannya Nah disini Sudara Tuhan Berfirman Kalau kamu mendengar Maka ini yang terjadi Itu kamu akan Hidupnya sejahtera Tapi sebaliknya Kalau kamu tidak mendengar Maka ada hukuman Yang akan terjadi Jadi nubat semacam ini Punya kondisi tertentu Ada persyaratan tertentu Yang harus terjadi Supaya nubat itu digenapi Jadi semacam persyaratan Di dalam sebuah nubat Yang seperti ini Sudara Kalau kamu begini Akan terjadi begini Kalau kamu begitu Akan terjadi begitu Jadi ada syaratnya Tapi Ada nubat tertentu Yang walaupun Kelihatannya Tidak ada persyaratannya Tetapi Penggenapannya Bisa saja Persyarat Atau tergantung Kondisi Dengan kata lain Pada waktu kita baca Nubat tersebut Jadi kita buka Alkitab Kita lihat Sebuah nubat Kita lihat Nggak ada tuh nubatnya Ini Tuhan mengumumkan Ini masa depan Akan terjadi begini Nggak ada tuh Kalau kamu bertobat Kamu akan tidak dihukum Dan sebagainya Tetapi Penggenapan dari nubat Tersebut Tetap Kadang-kadang Tergantung Kondisi tertentu Misalnya Sudara Satu kali Nabi Mika itu Bernubat tentang Bangsa Yehuda Yiremi 26 Ayat 18 Berkata Mika orang Mosheret Itu telah Bernubat di jaman Hizkiah Raja Yehuda Dia telah berkata Kepada segenap Bangsa Yehuda Beginilah firman Tuhan semesta alam Sion akan dibajak Seperti ladang Dan Yerusalem Akan menjadi Timbunan Kuing Dan Gunung Bait Suci Akan menjadi Bukit yang putar Jadi Mika itu Bernubat Bahwa Kerajaan Yehuda Itu akan dihukum Oleh Tuhan Dan Kota Yerusalem Termasuk Bait Suci Itu akan dihancurkan Nah kalau kita Membaca nubat ini Kelihatannya ini Pengumuman yang Pasti dari Tuhan Bahwa Tuhan Akan menghukum Bangsa Yehuda Tuhan akan menghukum Yerusalem Enggak pakai Tapi-tapian Pasti akan terjadi Seperti nubatan Tentang kematian Ahab dan Isabel Tapi pada waktu Raja Hizkiah Mendengar nubatan ini Lalu dia itu Memohon Belas kasihan Tuhan Dia belutut Menangis di hadapan Tuhan Minta Tuhan Mengampuni mereka Lalu apa yang terjadi Sudara Lalu Tuhan Tidak jadi Menghukum bangsa Yehuda Jadi walaupun Nubat itu Seringkali terlihat Sebagai pengumuman Yang pasti terjadi Ada kondisi-kondisi Tertentu Di mana Nubat itu Bisa tidak terjadi Karena satu dan lain hal Dan pada umumnya Itu adalah Karena pertobatan Manusia Nah karena Nubat itu Kebanyakan bersifat Conditional Maka kadang-kadang Nubat itu Bisa saja Tidak terjadi Nah sederhana Mungkin poin ini Agak mengagetkan Buat sebagian orang Termasuk kita Karena banyak orang Yang merasa Kalau sebuah nubat itu Berasal dari Tuhan Nubat itu Harus pasti Terjadi 100% Kalau 99% Itu bukan dari Tuhan Apalagi cuma 90% Atau 50% Itu pasti bukan Tuhan Kalau dari Tuhan Itu harus Pasti terjadi 100% Benar atau tidak Saudara Kalau kita lihat Di dalam Alkitab Saudara Kita lihat Ada contoh-contoh Di mana Karena kondisi tertentu Ternyata Sebuah nubat itu Diumumkan Oleh Tuhan Lewat Nabinya Bisa saja Tidak terjadi Misalnya Karena respon manusia Atas nubat dari Tuhan Dalam bentuk pertobatan Nah salah satu Contoh yang menarik Adalah Kisah Raja Hizkiah Ini Raja Hizkiah lagi Pada waktu dia Jatuh sakit Alkitab berkata Pada hari-hari itu Hizkiah jatuh sakit Dan hampir mati Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos Dan berkata kepadanya Beginilah firman Tuhan Sampaikanlah Pesan terakhir Kepada keluargamu Sebab engkau akan mati Tidak akan sembuh lagi Lalu Hizkiah Memalingkan mukanya Ke arah dinding Dan ia berdoa Kepada Tuhan Ah Tuhan Ingatlah kiranya Bahwa aku telah hidup Di hadapanmu Dengan setia Dan dengan tulus hati Dan bahwa aku telah Melakukan apa yang baik Di matamu Kemudian menangislah Hizkiah dengan sanat Jadi disini Hizkiah sakit Tuhan Mengutus nabinya Yesaya datang Memberitahu dia Kamu akan mati Tidak akan sembuh lagi Titik Tapi kemudian Dia berdoa kepada Tuhan Apa yang terjadi Tetapi Yesaya Belum lagi keluar Dari pelataran tengah Jadi sudah meninggalkan Raja itu Tiba-tiba datanglah Firman Tuhan kepadanya Baliklah dan katakanlah Kepada Hizkiah Raja Umatku Beginilah firman Tuhan Allah Daud Bapak Leluhurmu Telah ku dengar doamu Dan telah ku lihat Air matamu Sesungguhnya Aku akan menyembuhkan Engkau Pada hari yang ketiga Engkau akan pergi ke rumah Tuhan Aku akan memperpanjang Hidupmu 15 tahun lagi Dan aku akan Melepaskan engkau Dari kota ini Melepaskan engkau Dari kota ini Dari tangan Raja Asyur Aku akan memagari Kota ini Oleh karena aku Dan oleh Karena Daud Tadi Nubwat pertama Jelas sekali berkata Hizkiah akan mati Dan tidak sembuh lagi Tapi Ternyata Nubwat itu Tidak tergenapi Karena Hizkiah memohon Kepada Tuhan Dan Tuhan Membatalkan Nubwat yang pertama Jadi dalam kasus ini Nubwat itu Diubah oleh Tuhan Dan Tuhan itu Langsung memberitahukan Perubahan itu Kepada Hizkiah Lewat perantaraan Nabi Jadi tadi Udah diberitahu Kemudian Diberitahu sekali lagi Oleh Nabi Yesaya Bahwa Tuhan Mengubah Nubwatnya Jadi Hizkiah tahu Bahwa dia tidak akan mati Tapi ada kasus tertentu juga Dimana Nubwat itu Tidak terjadi Karena Tuhan Batalin Tetapi manusia Yang menerima Nubwat itu Tidak diberitahu Kenapa Nubwat itu Tidak tergenapi Tahu-tahu Tidak tergenapi Bertanya-tanya Kenapa tidak digenapi Tidak tahu Karena Tuhan Tidak memberitahu Misalnya Sudara Dalam kisah Yunus Pada waktu Yunus Bernubwat Bahwa Niniwe Akan ditunggang balikan Dalam waktu Empat puluh hari So perhatikan ayatnya Dikatakan Yunus Tidak menyuruh Mereka bertobat Dicuma katakan Empat puluh hari lagi Makan Niniwe Akan ditunggang balikan Cuma diberitahu Ada hukuman Dalam empat puluh hari lagi Lalu Yunus Tunggu di luar kota Untuk melihat Kota Niniwe Dihancurkan Tapi apa yang terjadi Orang Niniwe Bertobat Dan Tuhan Membatalkan Hukumannya Dan Nubwatnya Yunus itu Menjadi tidak tergenapi Karena pertobatan itu Sudah kita tahu Dari mana itu Tidak tergenapi Karena Tuhan Mengubah pikirannya Itu kita tahu Karena kita membaca Alkitab Bahwa Nubwat Yunus itu Tidak terjadi Karena orang Niniwe Bertobat Dan Tuhan Membatalkan hukumannya Tapi orang Niniwe Tahu gak Bahwa Tuhan Membatalkannya Karena mereka bertobat Orang Niniwe Tidak diberitahu Sudah mereka Tidak tahu Bahwa Tidak tahu Kenapa Nubwatnya Yunus itu Tidak terjadi Yang mereka tahu Yunus Benubwat Tetapi Tidak terjadi Mereka tunggu-tunggu 40 hari Eh Tidak terjadi Jadi dari kisah Kedua kisah ini Kisah Hizkiya dan kisah Yunus Jelas sekali Apa yang sudah Dinubwatkan Walaupun Berasal dari Nabi Tuhan Itu tidak selalu 100% terjadi Kadang-kadang Bisa tidak terjadi Nah kita sudah Sekilas melihat Nabi dan Nubwat Dalam perjanjian lama Nah bagaimana Dengan Nabi dan Nubwat Dalam perjanjian baru Sudah kita Seri perjanjian lama Tapi kita belajar sedikit Perjanjian baru Walaupun saya Bukan pakar perjanjian baru Itu mungkin Bisa tanya nanti Kepada Pak John Lee Atau Pak Johan Misalnya Tapi kita Melihat sedikit saja Tentang perjanjian baru Nah di dalam perjanjian baru Itu kita temukan Ada orang-orang Yang disebut sebagai Nabi Misalnya ada Nabi Agabus Dalam kisah para rasul Ada Judas dan Silas Yang juga disebut Nabi dalam kisah para rasul Juga Dan ada juga Empat anaknya Anak perempuannya Filipus Yang bisa Bernubwat dan lain sebagainya Jadi bagaimana Memahami nabi Dan nubwat Di dalam perjanjian baru Nah fenomena Bernubwat dalam perjanjian baru Harus dilihat Dari kisah Pentecostal Dimana roh kudus itu Turun dan memenuhi Orang-orang percaya Supaya mereka Diberi karunia Bernubwat Nah pada waktu Roh kudus Memenuhi Para rasul Petrus Berdiri dan Berkhotbah Dan mengutip dari Yoel pasal 2 Yang berkini Akan terjadi Pada hari-hari terakhir Demikianlah firman Allah Bahwa aku akan Mencurahkan rohku Ke atas semua manusia Maka anak-anakmu Laki-laki dan perempuan Akan bernubwat Dan teruna-terunamu Akan mendapat Penglihatan-penglihatan Dan orang-orangmu Yang tua akan mendapat Mimpi Juga ke atas Hamba-hambaku Laki-laki dan perempuan Akan kucurahkan rohku Pada hari-hari itu Dan mereka akan Bernubwat Jadi nubwatnya itu Adalah tentang Kepenuhan roh Dimana orang-orang Menjadi bernubwat Nah tampaknya Di dalam perjanjian baru Itu ada hubungan Antara kepenuhan roh Dan bernubwat Jadi misalnya Di dalam PB itu Dikatakan Orang dipenuhi roh kudus Dan berkata-kata Karena kepenuhan itu Jadi waktu Petrus berdiri Dia dipenuhi roh kudus Dan dia berkhotbah Maka itu bisa Dikatakan sebagai Bernubwat Walaupun orang tersebut Belum tentu Secara eksplisit Disebut sebagai nabi Nah di dalam 1 Korintus pasal 14 Paulus juga mengajak Orang Kristen Untuk mengejar Karunia bernubwat Disana katakan Kejalah kasih itu Usahakanlah dirimu Memperoleh Karunia-karunia roh Terutama karunia Untuk bernubwat Jadi jelas Saudara Karunia bernubwat itu Masih ada Paling tidak Di jaman perjanjian baru Jadi seseorang itu Bisa dipenuhi roh Dan menyampaikan Firman Tuhan Dan itu bisa disebut Bernubwat Tapi Saudara Bernubwat itu Tidak sekedar Saudara buka alkitab Lalu saudara berkotba Atau PA Menjelaskan isi alkitab Lalu saudara berkata Saya bernubwat Itu tidak sama Saudara Yang disebut bernubwat Di dalam perjanjian baru itu Tetap ada aspek Pengalaman kenabian Didorong oleh roh kudus Dipenuhi oleh kudus Dan berkata-kata Karena dorongan roh kudus itu Dan itu masih Merupakan aspek Di dalam bernubwat Jadi tidak semua orang Yang mengajar itu Disebut bernubwat Di dalam perjanjian baru Atau tidak semua orang Yang berkotba itu Disebut bernubwat Harus ada Aspek pengalaman Kenabian Yang menyertai Karunia bernubwat Kita juga melihat Di dalam perjanjian baru Ada nubwat-nubwat Tentang masa depan Misalnya Nabi Agabus Dia bernubwat Tentang bencana kelaparan Di kisah para rasul Dikatakan pada waktu itu Datanglah beberapa nabi Dari Yerusalem ke Antiofia Seorang dari mereka Yang bernama Agabus Bangkit Dan oleh kuasa roh Yang mengatakan Bahwa seluruh dunia Akan ditimpa Bahaya kelaparan yang besar Hal itu terjadi juga Pada zaman Claudius Jadi dia nubwatkan Akan terjadi Dan itu terjadi Akhirnya pada zaman Claudius Jadi kita melihat Bahwa bernubwat itu Yang untuk memprediksi Masa depan itu Bukan cuma di perjanjian lama Di perjanjian baru pun Tetap ada Jadi tidak hilang Itu di dalam Kisah para rasul Nah walaupun kita melihat Fenomena kenabian dan karunia Bernubwat dalam perjanjian baru Kita kemudian melihat Semakin dengan seiring Berjalannya waktu Fenomena bernubwat itu Semakin berhilang Setelah zaman gereja Mula-mula Setelah zaman perjanjian baru Jadi setelah Abad pertama Kedua Ketiga Kita melihat Semakin sedikit Dan semakin sedikit Orang yang bernubwat Dan mengaku sebagai nabi Semakin lama Semakin sedikit Fenomena Seperti ini Di dalam gereja Walaupun Alkitab itu Tidak pernah Secara tegas Mengatakan bahwa Nubwat akan hilang Setelah zaman gereja Mula-mula Betul Alkitab berkata Nanti Nubwat akan berhenti Tapi itu juga Tapi itu tidak Mengatakan kapan Nubwat itu akan berhenti Jadi Walaupun Tidak secara tegas Dikatakan Itu akan berhenti Setelah zaman gereja Mula-mula Tapi praktek Nubwat Dan nabi-nabi itu Kemudian semakin Berkurang Nah makin berkurangnya Fenomena Bernubwat itu Mungkin karena kita Sudah memiliki Kanon yang lengkap Dan juga bisa jadi Karena muncul Ajaran-ajaran Atau nubwat-nubwat Yang bertentangan Dengan Alkitab Misalnya Di akhir abad kedua Kita mengenal Seorang yang bernama Montanus Yang mengajarkan Ajaran yang namanya Disebut sebagai Montanisme Dimana dia Mengaku sebagai nabi Dan bernubwat Tapi praktek Dan nubwatnya Atau isi nubwatnya Itu tidak sesuai Dengan ajaran Alkitab Nah hal seperti ini Membuat orang Kristen Itu menjadi lebih curiga Terhadap karunia Bernubwat Kenapa? Karena wajar sekali Sudara Karena ini rentan Disalahgunakan Untuk menyesatkan Umat Tuhan Jadi orang bisa Mengaku-ngaku Sebagai nabi Bisa bernubwat Tapi tidak sesuai Dengan firman Tuhan Dan ada banyak orang Kristen Yang mungkin tidak Begitu paham Dengan firman Tuhan Sehingga bisa disesatkan Nah Sudara Itulah sebabnya Mungkin Orang-orang Setelah abad pertama Kedua Orang sudah mulai Tidak terlalu Mementingkan karunia Bernubwat Di dalam gereja Nah Persoalan paling besar Tentang fenomena Bernubwat Itu kan adalah Bagaimana kita Sebagai rumah Tuhan Itu menilai Nabi dan nubwat Yang mana yang benar Yang mana yang palsu Nah pertanyaannya sekarang adalah Bagaimana kita Menilai Seseorang nabi Dan keakuratan Sebuah nubwat Apakah ada nih Cara yang ampu Supaya umat Tuhan Jangan sampai tertipu Oleh nabi dan nubwat Palsu Nah kita akan lihat Beberapa poin penting Dalam menilai nabi Dan nubwat Yang diberikan Di dalam Alkitab Nah salah satu Bagian Alkitab Yang paling sering Dikutip Sebagai kriteria Untuk menilai nabi Dan nubwat Palsu Adalah ulangan Pasar 18 Ayat 20-22 Di sana Dikatakan Tetapi seorang nabi Yang terlalu berani Untuk mengucapkan Demi namaku Perkataan yang tidak Kuperintahkan Untuk dikatakan olehnya Atau yang berkata Demi nama ala lain Nabi itu harus mati Jika sekiranya Kamu berkata Dalam hatimu Bagaimanakah kami Mengetahui perkataan Yang tidak difirmankan Tuhan Apabila seorang nabi Berkata demi nama Tuhan Dan perkataannya itu Tidak terjadi Dan tidak sampai Maka itulah perkataan Yang tidak difirmankan Tuhan Dengan terlalu berani Nabi itu telah mengatakannya Maka janganlah Gentar Kepadanya Jadi kita lihat Kriteria pertama adalah Orang yang menubwat Atas nama Tuhan Harus menubwat Atas nama Tuhan Atau Yahweh Jadi kalau nubwatnya itu Atas nama ala lain Yang bukan Tuhan Itu sudah pasti Nabi palsu Nah setahu saya Di dalam Alkitab Kriteria yang pertama itu Sifatnya mutlak Jadi tidak ada Pengecualiannya Semua nubwat Dari Tuhan Harus disampaikan Atas nama Tuhan Dan tidak boleh Atas nama lain Jadi kalau saudara Hari ini lihat Ada orang yang bernubwat Tapi bukan atas nama Tuhan Saudara sudah mesti tahu Orang itu pasti Sudah pasti Bukan nabi yang benar Bukan nabi dari Tuhan Tetapi apakah orang yang Bernubwat atas nama Tuhan Sudah pasti nabi yang benar Enggak juga saudara ya Makanya kriteria yang kedua adalah Perkataan seorang nabi itu Harus terjadi Jadi kalau sebuah nubwat itu Tidak terjadi Walaupun dia bernubwat Atas nama Tuhan Itu adalah perkataan nabi palsu Tapi saudara Kriteria ini agak tricky Sebab kriteria kedua ini Itu bersifat prinsip umum Dan ada pengecualiannya Nah dari mana kita tahu Ada pengecualian terhadap Prinsip yang kedua ini Kita tahu ada pengecualiannya Karena kita menemukan Kisah-kisah di dalam Alkitab Yang tidak 100% cocok Dengan kriteria ini Itulah sebabnya Kita harus melihat Beberapa perkecualian Terhadap kriteria yang kedua ini Perkecualian yang pertama adalah Nabi palsu Nubwatnya itu bisa benar Nabi palsu Nubwatnya itu bisa benar Contoh nabi palsu Yang nubwatnya benar Itu adalah Biliam bin Beor Di dalam kitab bilangan Pasal 22-24 Pasti saudara sudah pernah Dengar kisahnya ya Itu nabi Seorang nabi Yang keledainya itu Bisa bicara Biasanya terkenal Karena dia itu Satu-satunya Nabi yang punya keledainya Yang bisa ngomong Jadi ceritanya itu Biliam ini Bukan orang Israel Dan dia bukan nabi Yahweh Jadi dia bukan nabinya Tuhan Tapi dia dibayar oleh Raja Moab Yang bernama Balak Untuk mengutuki orang Israel Tapi bukannya mengutuki Israel Biliam ini malah Memberkati Israel Karena Tuhan menampakkan Diri kepada dia Dan memerintahkan kepada dia Untuk memberkati Israel Dan nubwat yang disampaikan Oleh Biliam itu Berasal dari Tuhan Lalu apakah Biliam itu Otomatis menjadi Nabi Tuhan yang benar Nabi Yahweh Enggak saudara Dia tetap nabi palsu Saudara Walaupun pada momen itu Dia menyampaikan nubwat Yang benar dari Tuhan Tapi itu tidak membuat Dia menjadi nabi yang benar Kita tahu dari penemuan arkeologi Bahwa ada seorang nabi Bernama Biliam bin Beor Yang bukan nabi Yahweh Jadi nabi yang menyembah Dewa-dewa Di Kanaan Walaupun belum tentu Ini nabi yang sama Dengan Alkitab Tapi namanya pecih sama Biliam bin Beor Alkitab juga jelas mengatakan Bahwa Biliam adalah nabi Yang tidak berkenan kepada Tuhan Atau nabi palsu Misalnya saudara Bisa lihat dalam bilangan Pasal 31 ayat 16 Bahkan dalam perjanjian baru Dalam Dua Petrus Dalam Judas Dalam Wahyu Pasal 2 ayat 14 Misalnya Disana dikatakan Biliam itu adalah nabi yang sesat Jadi dia bukan nabi yang asli Dia nabi palsu Nabi penyesat Tapi nubwatnya bisa benar gak? Bisa saudara Jadi saudara Ada nabi palsu Yang isi nubwatnya Atau isi perkataannya Bisa benar Bahkan ini bisa kita lihat juga Dalam perjanjian baru Misalnya kisah tentang Seorang perempuan Yang kerasukan setan Yang punya roh tenung Tapi isi perkataannya itu gak salah Nah diceritakan itu Perempuan itu mengikuti Paulus dan berkata Orang-orang ini adalah Hamba Allah yang maha tinggi Mereka memberitakan Keparamu jalan keselamatan Ini perkataannya benar gak saudara? Benar Paulus itu Hamba Allah yang maha tinggi Mereka memberitakan Jalan kebenaran Tapi yang mengatakan itu Adalah seorang perempuan Yang punya roh tenung Jadi kadang-kadang Saudara Isi perkataan Atau isi nubwatan Itu bisa benar Tapi orangnya Belum tentu benar Makanya Tuhan Yesus Memperingatkan Bahwa pada akhir jaman Bakal ada orang-orang Yang berkata Tuhan kami bermubwat Demi namamu Tapi Tuhan bilang apa? Aku tidak mengenal kamu Sekali lagi Nubwatnya itu Bisa saja benar Tapi orangnya Bisa saja Orang yang tidak berkenan Kepada Tuhan Alias nabi yang palsu Jadi saudara Jangan bilang Oh ini otos Ada pendeta Ini pendeta ini Nubwatnya benar kok Sesuai isinya Dengan firman Tuhan Nah orang yang Hanya sekali-sekali Menyampaikan firman Tuhan Yang benar Tidak otomatis Membuat itu Menjadi nabi yang benar Jika ada pendeta Yang sekali-sekali itu Menyampaikan firman Tuhan Yang benar Tapi selebihnya Itu tidak benar Itu belum tentu Adalah nabi yang benar Saudara Atau hambat Tuhan Yang benar Nabi palsu Bisa dipakai Tuhan Untuk menyampaikan kebenaran Tetapi tidak membuat Dia menjadi benar Yang membuat seorang nabi Menjadi nabi yang benar Adalah hidupnya Yang benar Yang benar dihadapan Tuhan Kita juga melihat Bahwa nabi yang Palsu Nubwatnya bisa palsu Tapi nubwatannya bisa saja Beneran terjadi Lalu kita berpikir Wah Itu nabi benar Karena nubwatannya terjadi Belum tentu Salah satu hal yang penting Yang perlu selalu kita ingat Itu adalah Bahwa Alkitab Tidak pernah mengatakan Bahwa kuasa gelap Itu tidak ada Ada banyak orang Kristen Hari ini Apalagi di dunia barat Yang merasa bahwa Yang namanya magic Atau ilmu hitam Itu tidak ada Jadi mereka itu Meng-underestimate Kekuatan dari ilmu hitam Kita mesti sadar Bahwa Alkitab itu Melarang orang Kristen Mempraktikkan Atau mengikuti kuasa gelap Dari perdukunan Misalnya Bukan karena kuasa gelap itu Bukan karena kuasa gelap itu Tidak ada Kalau kita melihat Larangan Alkitab Tentang kuasa gelap Alkitab tidak pernah Mengatakan bahwa Kuasa gelap itu Tidak ada Alkitab jelas sekali Mengatakan bahwa Nabi palsu itu Bisa mengadakan muxisat Dan nubwatnya itu Bisa benar-benar terjadi Kalau Nabi palsu Prediksi di masa depan Bisa saja terjadi Bukan pasti tidak terjadi Bisa saja Kadang-kadang terjadi Misalnya dalam ulangan 13 ayat 1-3 Di sana dikatakan Apabila di tengah-tengah Memuncul seorang Nabi Atau seorang pemimpi Dan ia memberitahukan Keparamu Suatu tanda Atau muxisat Dan apabila Tanda atau muxisat Yang dikatakan Keparamu itu Terjadi Dan ia membujuk Marilah kita Mengikuti ala lain Yang tidak kau kenal Dan mari kita berpakti Keparanya Maka janganlah engkau Mendengarkan perkataan Nabi atau pemimpi itu Jadi jangan kita merasa Kalau seseorang Mengaku Nabi Lalu mengadakan muxisat Menyembuhkan orang Lalu nubwatnya itu Tentang masa depan terjadi Lalu kita berkata Wah ini pasti Nabi asli Belum tentu Saudara Jadi kita perlu ingat Bahwa perjanjian lama Itu tidak pernah Mengatakan Benubwat pasu itu Pasti tidak akan terjadi Pasti tidak akan berhasil Karena perjanjian lama Juga tahu Bahwa kadang-kadang Ilmu hitam itu Bisa membuat Sesuatu terjadi Jadi kalau saudara Misalnya sakit Lalu saudara cari dukun Saudara mungkin saja Bisa sembuh Kalau saudara Cari peramal Bertanya tentang Masa depan saudara Nasib saudara Saudara misalnya Baca horoskop Ya saudara dan lain sebagainya Itu bertanya Masa depan saudara Bisa terjadi gak? Bisa saudara Itu bisa terjadi Tapi walaupun Dukun peramal Nabi palsu ini Punya kuasa Untuk membuat muxisat Atau membuat Mubwat palsu itu Menjadi kenyataan Alkitab melarang Umat Tuhan Untuk mencari Atau berpartisipasi Dalam ilmu hitam Larangan ini Bukan karena ilmu hitam Atau nubwat palsu itu Tidak eksis Atau tidak ada Tapi karena Melakukan ilmu hitam Atau berpartisipasi Dalam praktik ilmu hitam Itu adalah Kekejian Di mata Tuhan Jadi kalau hari ini Kita melihat ada orang Yang kita tahu nih Hidupnya merantakan Penuh dosa Kalau kita lihat Nubwatnya kok Gak sesuai nih Kalau dia berkotbah Bermubat kok Gak sesuai Firmat Tuhan Tapi Dia bisa menyembuhkan orang Tapi Dia prediksi Masa depan Bisa terjadi Tapi Dia tahu tentang hidup saya Walaupun saya Tidak pernah kasih tahu Sudah jangan cepat-cepat percaya Itu bukan jaminan Bahwa dia adalah Nabi yang benar Atau bahwa nubwatnya Berasal dari Tuhan Nah poin berikutnya Ini juga penting ya Saudara ya Nabi yang benar Nubwatnya bisa Tidak terjadi Tadi kita sudah bahas Bahwa kadangkala Nubwat dari Tuhan itu Bisa tidak terkenapi Dalam kondisi tertentu Tapi itu tidak berarti Bahwa nabi yang menyampaikan Nubwat yang tidak terkenapi Itu adalah nabi palsu Kita juga sudah lihat Contohnya yaitu Yunus Kalau nabi yang benar Nubwatnya pasti terjadi Maka Yunus itu Nabi benar atau bukan Bukan Saudara Kalau nubwat Kalau kriterianya itu adalah Nabi benar Nubwat pasti terjadi Maka Yunus itu sudah pasti Bukan nabi yang benar Menurut kriteria ini Tapi kita tahu dari firman Tuhan Bahwa Yunus itu benar-benar Seorang nabi yang dipanggil Tuhan Dia adalah nabi yang asli Dia bernubwat bahwa Nineveh akan dihancurkan Tuhan dalam 40 hari Tapi karena orang Nineveh bertobat Maka nubwatnya Tidak terjadi Nah pada waktu Nubwatnya tidak terjadi Saudara Bisa tidak orang Nineveh Lalu pikir gini Ah Yunus itu Ternyata nabi palsu Dia nubwat 40 hari Kota kita dihancurkan Tapi tidak hancur Bisa tidak saudara Mereka pikir begitu Bisa Tapi kita tahu Itu pikirannya Tidak benar saudara Jadi nabi yang asli Bisa saja nubwatnya itu Tidak kejadian Tapi saudara Walaupun tidak kejadian Nubwatnya seorang nabi Tuhan itu Tidak pernah palsu Walaupun tidak terjadi Tapi nubwat atau kontennya itu Tidak pernah palsu Artinya Walaupun nubwatannya Tidak terjadi Karena satu dan lain hal Misalnya karena pertobatan Isi dari nubwatan itu adalah Benar-benar Berasal dari Tuhan Jadi tidak ngarang-ngarang Tidak bikin sendiri saudara Itu benar-benar dari Tuhan Nah selain itu Karena nubwatannya Berasal dari Tuhan Isinya itu Tidak akan pernah Bertentangan Dengan firman Tuhan Nah tadi saya sempat mengatakan Bahwa nubwat itu Seringkali konfrontasi Dan bukan konfirmasi Lalu apakah Seorang nabi Yang bernubwat Penghukuman Yang bernubwat Teguran itu Pasti nabi benar Dan yang bernubwat Yang baik-baik itu Pasti nabi palsu Apakah nubwat yang isinya Teguran itu Pasti nubwat dari Tuhan Dan nubwat yang isinya Penghiburan itu Pasti bukan dari Tuhan Tidak juga saudara ya Karena nabi palsu itu Bisa bernubwat baik Tapi juga bisa bernubwat Yang buruk Tergantung mana Yang menguntungkan dia Mika pasal 3 5 misalnya berkata Beginilah firman Tuhan Terhadap para nabi Yang menyesatkan Bangsaku Yang apabila mereka Mendapat sesuatu Untuk dipunya Maka mereka Menyuruhkan damai Tetapi terhadap orang Yang tidak memberi Sesuatu ke dalam Mulut mereka Mereka akan Menyatakan Perang Jadi Mika ini berkata Kalau seorang nabi Palsu itu Dikasih makanan Dia akan bernubwat Yang baik-baik Tentang orang Yang memberi mereka makan Tapi kalau dia Tidak dikasih makanan Dia akan bernubwat Perang yang jahat-jahat Yang buruk-buruk Yang malapetaka Jadi tergantung Mana yang menguntungkan dia Nah saya kira Zaman sekarang Juga sama Saudara ya Seorang pemuka agama Itu bisa bernubwat Baik atau buruk Tergantung mana Yang menguntungkan mereka Bukan? Nah bagaimana Dengan nabi asli? Kalau nabi yang palsu Bisa bernubwat baik Dan yang tidak baik Bagaimana dengan nabi yang benar? Nabi yang benar Juga sama Nabi yang benar Itu juga bisa bernubwat Yang isinya teguran Dan juga yang isinya penghiburan Misalnya nabi Yeremia Dia pernah bernubwat Tentang hukuman Tuhan Yaitu pembuangan ke Babel Selama 70 tahun Jadi dia bernubwat Tentang kehancuran Di kerajaan Yehuda Akan ada pembuangan Tapi dia juga Memberitakan tentang Kata-kata penghiburan Misalnya Yeremia bernubwat Dalam Yeremia 29-11 Sebab aku mengetahui Rancangan-rancangan Apa yang ada padaku Mengenai kau Demikianlah firman Tuhan Yaitu rancangan Damai sejahtera Dan bukan rancangan Kecelakan Untuk memberikan Kepadamu hari depan Yang penuh harapan Oh saudara ini adalah Nubwat yang baik Nubwat yang menghibur Nubwat yang damai sejahtera Saudara Tapi apakah Neremiah itu adalah Nabi palsu Enggak Saudara Dia bernubwat yang baik Dan bernubwat yang tidak baik Tetapi itu tidak mempengaruhi Status dia sebagai Nabi Tuhan Jadi poin saya adalah Kita gak bisa langsung Mehakimi seseorang Atau sebuah nubwat Berdasarkan apakah Isi nubwatnya itu adalah Konfrontasi atau Konfirmasi Walaupun Secara umum Nubwat itu isinya Konfrontasi Nah setelah melihat Berbagai kemungkinan ini Saudara Apa yang bisa dilakukan Oleh kita sebagai Umat Tuhan Dalam menanggapi Fenomena bernubwat Terutama di masa kini Mungkin sekarang Ada yang mulai bingung Ya di antara Saudara-saudara Jadi gimana dong Kalau banyak Perkecualian seperti ini Jadi apa ada Cara jitu Untuk membedakan Nubwat asli Dan nubwat yang palsu Yang tingkat akurasinya 100% Begitu saya lihat Saya langsung tahu Bisa gak begitu Nah saudara Secara pribadi Saya pengen Saudara ada cara Yang seperti itu Saudara-saudara Lihat seorang nabi Atau saudara Baca sebuah nubwat Saudara langsung tahu 100% saya tahu Ini nabi Tuhan Itu nabi palsu Tapi kalau kita baca Di Alkitab Saudara ternyata Tidak ada Saudara yang bisa 100% membedakan Nabi palsu Dan nabi yang asli Atau nubwat yang palsu Dan nubwat yang asli Bahkan Saudara Ini juga mungkin Akan mengagetkan Seorang nabi Tuhan pun Kadang-kadang Enggak bisa bedakan Nubwat asli Dan nubwat palsu Kecuali kalau Tuhan Yang menyatakannya Misalnya Kisah tentang Nabi Yeremia Dan nabi Hananya Dalam Yeremia Pasal 28 Jadi pada waktu itu Kerajaan Babel Itu menyerang Kerajaan Yehuda Nah di dalam Suasana yang sangat Kacau itu Nabi Hananya Itu Bernubwat Demi nama Tuhan Jadi ada nabi Yang namanya Hananya Itu Bernubwat Demi nama Tuhan Bahwa Pembuangan ke Babel Hanya akan terjadi Dua tahun saja Dan Tuhan Akan menghancurkan Kerajaan Babel Nah pada waktu Yeremia mendengar Nubwat ini Lalu Yeremia berkata Amin Jadi Yeremia Mengaminkan Nubwatan itu Dan berkata Semoga Tuhan Berbuat demikian Semoga Tuhan Menepati Perkataan-perkataan Yang kau nubwatkan itu Tapi walaupun Yeremia berkata Amin Dikisahkan bahwa Yeremia juga Nggak terlalu yakin Bahwa nubwatannya Nabi Hananya Itu benar Kenapa? Karena nubwatan Nabi Hananya Itu adalah nubwatan Damai sejahtera Bukan konfrontasi Jadi Yeremia tahu Semua nabi Sebelum kita itu Bernubwat tentang Konfrontasi Nah ini nubwat Damai sejahtera Nubwat yang Konfirmasi Nubwat yang Menghibur Jadi dia nggak yakin Ini benar nggak sih Dari Tuhan Tapi dia aminkan Semoga ini terjadi Seperti yang kau katakan Tapi Yeremia juga Nggak bisa langsung Mengatakan Oh nabi Hananya Karena engkau itu Bernubwat yang baik-baik Maka engkau pasti Nabi palsu Dan Bernubwat palsu Dia nggak tahu Sudara Dia nggak bisa tahu Apakah nubwat Hananya itu benar Atau palsu Pada waktu itu Jadi dia mengaminkan Apa yang dikatakan Baru selang beberapa Waktu kemudian Firman Tuhan Datang kepada Yeremia Untuk memberitahu Yeremia Bahwa nabi Hananya itu Ternyata Bernubwat palsu Jadi Tuhan Tuhan ngasih tahu Kepada Yeremia Bahwa Hananya itu palsu Kemarin kamu amin Itu nggak benar Nah setelah dapat Konfirmasi dari Tuhan Baru Yeremia tahu Bahwa Hananya itu Nabi palsu Dan Yeremia lalu pergi Menunggur Hananya Karena Bernubwat palsu Susah loh Sudara Menilai Nabi dan Nubwat Yang mana yang benar Yang mana yang palsu Makanya kita jangan tahu Cepat menghakimi orang Israel Pada waktu itu Ya Sudara Kadang-kadang kita cepat Menuduh orang Israel Ini udah dari Firman Tuhan Firman Tuhan sudah berkata Begini Masa sih orang-orang Perjanjian lama itu Orang Israel itu Tidak percaya sama Nubwat Tuhan Rasain lu Udah dihukum sama Tuhan Seringkali kita punya hati Begitu Sudara ya Kita menuduh mereka Kita menghakimi mereka Tapi kalau kita Di posisi mereka Sudara Kita pun bisa Jadi bingung Orang Nabi Yeremia Saja Nabi Tuhan Saja Bisa bingung Sudara Membedakan yang mana Nabi palsu Mana Nabi asli Yang mana Nubwat palsu Mana Nubwat asli Tapi Sudara Walaupun kita nggak bisa 100% memastikan Apakah sebuah Nubwat itu Tapi harus menguji Segala sesuatu Termasuk menguji Nabi dan Nubwat Nah Sudara saya mengerti Bahwa ada sebagian orang Kristen Atau denominasi Kristen tertentu Yang percaya bahwa Nubwat itu Masih ada sampai hari ini Tapi juga ada Sebagian orang Kristen Atau denominasi tertentu Yang tidak percaya Bahwa Nubwat masih ada Tugwat itu sudah berakhir Mereka bilang Tetapi yang Jelas dari Alkitab Jadi Sudara boleh percaya Yang mana itu Saya Saya tidak akan Memberitahu Sudara Apa yang Sudara masih percaya Dalam hal ini Tapi yang jelas Dari Alkitab adalah Bahwa kita Jangan asal percaya Terhadap sebuah Nubwat Kalau Sudara Percaya bahwa Nubwat masih ada Tapi Sudara Jangan asal percaya Terhadap Suatu Nubwat Atau klaim orang yang Mengaku mendapat Pesan dari Tuhan Kita itu dipanggil Untuk menguji Segala sesuatu Paling tidak Kita tidak cepat-cepat Percaya Kalau ada yang mengaku Nabi Atau menyampaikan Nubwat Tetapi juga tidak cepat-cepat Menolak orang yang Mungkin saja Mempunyai karunia Bernubwat Dan Tuhan berbicara Lewat orang itu Paling tidak Sudara Kita mesti lihat Beberapa hal Dari seorang yang Mengaku Nabi Atau Bernubwat Misalnya Kredibilitas orang Yang mengaku Nabi Itu hidupnya bagaimana Hidupnya itu Dekat kepada Tuhan Tapi hidupnya itu Berantakan sekali Penuringan dosa Nah hidup yang dekat Dengan Tuhan itu Penting sekali Sebagai kriteria Dalam menguji Nubwat Yesus sendiri Memperingatkan Bahwa ada orang Yang mengaku Bernubwat Demi nama Tuhan Tetapi Tuhan Tidak mengenal dia Ternyata hidupnya itu Tidak ada hubungan Yang dekat dengan Tuhan Dan kita juga Mesti lihat Di luar Nubwat Yang disampaikan Pada waktu itu Bagaimana dengan Doktrin yang Selama ini Diajarkan oleh orang tersebut Apakah sesuai dengan Firman Tuhan Secara keseluruhan Jangan cuma fokus Pada satu Nubwat itu Tapi kita mesti lihat Bagaimana dengan Pengajaran dia Secara keseluruhan Apakah yang diajarkan itu Sesuai dengan Firman Tuhan Lalu kita juga Mesti menguji Isi nubwatnya Atau isi perkataan Orang tersebut Apakah orang tersebut Bernubwat atas nama Tuhan Apa yang menjadi Tujuan dari Nubwat-nubwat tersebut Apakah tujuannya Supaya hidup orang itu Bisa berubah Apakah itu Mengajak jemaat Lebih giat kepada Tuhan Atau adakah Tujuan yang personal Misalnya untuk mencari Keuntungan pribadi Untuk mencari uang Dan lain sebagainya Dan di dalam proses ini Kita berdoa Supaya Tuhan Memberikan kepada kita Kepekaan Untuk menguji Setiap pengajaran Yang ada di antara kita Nah hal kedua Yang kita tidak boleh lupa Adalah bahwa Gereja adalah komunitas Yang dipenuhi oleh Roh Kudus Paulus berkata Kepada jemaat Karunia penubwat Kita bisa saja Hari ini percaya Nubwat masih ada Atau kita bisa saja Percaya Nubwat Sudah tidak ada lagi Di zaman modern ini Apapun yang kita percaya Yang paling penting Adalah kita tetap Belajar dari Apa yang dilakukan Oleh para nabi Dan dari Nubwat-nubwat mereka Bukan dalam arti Gereja harus Menyampaikan prediksi Masa depan Memprediksi Apa yang akan terjadi Di masa depan Ini bukan fungsi Kenabian Dan bukan fungsi Nubwat yang paling penting Tugas utama Seorang nabi Adalah menyampaikan Pesan Tuhan Dan memastikan Bahwa relasi Antara manusia Dan Tuhan itu Beres Jadi jangan sampai Gereja kehilangan Panggilannya Sebagai pemberita Pesan Tuhan Gereja jangan takut Untuk konfrontasi Dan hanya menyampaikan Apa yang menyenangkan Hati orang banyak Itu ciri-ciri Nabi palsu Nabi yang asli Itu tidak takut Untuk menyampaikan Kebenaran yang menegur Orang banyak Walaupun dia Mendapat keuntungan Walaupun tidak mendapat Keuntungan Walaupun dia anie Walaupun harus Berdiri sendirian Sesuara Dia tidak peduli Asalkan apa yang dilakukan Dan apa yang dikatakan Itu sesuai dengan Firman dan kehendak Tuhan Kita juga mesti punya Perasaan seperti Yang dirasakan Tuhan Seperti para nabi Merasakan perasaan Tuhan Kita juga mesti punya Perasaan yang sama Seperti yang Tuhan rasakan Pada waktu kita melihat dosa Kita menjadi sedih Pada waktu kita melihat Ketidakadilan Kita menjadi marah Pada waktu kita melihat Yang terluka Kita menjadi tergerak Oleh belas kasihan Dan pada waktu kita melihat Ada yang terhilang Kita terpanggil Untuk memberitakan kabar baik Itu Sesuai Yang saya kira adalah Salah satu panggilan kita Sebagai orang percaya Dan gereja Yang paling penting Baik Sesuai Saya kira demikian saja Pembahasan dari saya Saya kembalikan lagi Kepada Pak Johan Baik Kita akan masuk ke dalam Q&A Terima kasih kepada Saudara-saudara yang sudah Memasukkan pertanyaan Kepada admin Q&A Saya Mengutamakan yang Terkait Dengan topik Malam hari ini Tentunya Baik Pak Selsen Mungkin Langsung yang berkaitan Dengan Isi materi Tentang ini ya Niniwe Tadi Bapak katakan Orang Niniwe Tidak tahu Kenapa Tuhan Tidak menanggapi Nubuatnya Tentang mereka Akan ditunggang balikan Mohon konfirmasinya Bukankah Raja Niniwe Mengharapkan Seperti pada Yunus 3.9 Dikatakan Siapa tahu Mungkin Allah berbalik Dan menyesal Serta berpaling Dari murkanya Yang menjalannya Sehingga kita Tidak binasa Bagaimana ini Komentar Pak Selsen Jadi yang saya kata Jadi yang saya katakan Tadi itu adalah Bahwa Tuhan tidak pernah Kedengaran gak ya Ya kedengaran Ya bahwa Tuhan Tidak pernah Kembali mengutus Orang Nabi Untuk memberitahu Kepada orang Niniwe Bahwa Tuhan tidak jadi Melakukan hukuman Jadi intinya adalah Bahwa bisa saja Mereka berpikir Bahwa Tuhan membatalkan Tetapi Tuhan tidak pernah Kembali untuk Memberitahu kepada mereka Bahwa Tuhan membatalkan Jadi waktu mereka berpuasa Waktu mereka bertobat Itu pikiran mereka Kalau mereka bertobat Tuhan akan membatalkan Tapi mereka tidak pernah Dapat konfirmasi Dari Tuhan Itu tidak jadi Karena mereka bertobat Atau karena apa Setidaknya itu Tidak dicatat Di dalam Kitab Yunus Atau Di dalam Alkitab Jadi itu maksud saya Waktu saya mengatakan Bahwa Orang Niniwe itu Tidak tahu Kenapa Tuhan Membatalkan itu Jadi tidak pernah Ada konfirmasi langsung Dari Tuhan Bahwa itu dibatalkan Jadi mereka cuma bisa Mengira-ngira Kenapa itu terjadi Nah itu saya kira Juga bisa terjadi Dalam dunia modern ya Jadi waktu kita Misalnya Mendengar sebuah nubuat Lalu nubuatnya Tidak terjadi Orang bisa berpikir Oh itu tidak terjadi Karena ini Dan lain sebagainya Jadi kita bisa Berteori Kenapa itu Tidak terjadi Tetapi Kita tidak mendengar Langsung dari Tuhan Itu Tidak terjadi Ini loh Karena Alasan ini Karena kondisi ini Makanya saya batalkan Tuhan tidak pernah Ngomong begitu Kepada orang Niniwe Jadi kalau mereka Mau pikir itu Karena mereka bertobat Itu bisa saja Tapi yang Poin saya adalah Tuhan tidak kasih tahu Mereka Bahwa mereka itu Tidak dihukum Karena mereka bertobat Baik Jadi intinya Tidak ada konfirmasi Langsung Seperti pada awalnya Perkataan Yunus Yang Transparan Yang langsung Terdengar Begitu ya Kemudian Pertanyaan yang Juga terkait dengan Isi Kitab Yang Bapak sebutkan Tadi Daniel Tadi Pak Selsen Mengatakan bahwa Kemungkinan besar Nubuatan-nubuatan Di PL Sudah digenapi Bagaimana Dengan kitab Daniel Apakah juga Sudah digenapi Saya tentu Tidak membahas Bagian-bagian Tertentu Di dalam Alkitab Yang mana Yang saya kira Akan digenapi Sekarang Atau di masa depan Atau yang sudah Digenapi di masa lalu Tapi saya memberikan Satu prinsip Umum Bahwa Sebagian besar Atau hampir Semua nubuat Dalam perjanjian lama Itu sudah Digenapi di masa lalu Jadi biasanya Nubuat dalam perjanjian lama Itu adalah Nubuatan-nubuatan Tentang kerajaan Israel Atau Yehuda Jadi Yehuda Atau Israel Atau akan dihukum Dan lain sebagainya Atau ada Nubuat-nubuat tertentu Yang digenapi Di dalam Kristus Misalnya Nubuatan-nubuatan Mesianik Nubuatan-nubuatan Tentang kedatangan Dan penderitaan Kristus Itu digenapi Di perjanjian baru Tetapi seperti saya katakan Ada Bagian-bagian tertentu Dalam perjanjian lama Yang digenapi Yang akan digenapi Pada waktu Di akhir jaman Jadi bukan sekarang Tetapi mungkin Di akhir jaman Seperti Daniel pasal Yang ke-12 Jadi kalau kita juga Mau ngomong soal Misalnya Daniel pasal Bagian kedua Dari kitab Daniel Tentang penglihatan-penglihatan Dan lain sebagainya Sebelum pasal yang ke-12 Itu Biasanya para ahli itu Mengatakan Itu sudah digenapi Pada waktu Sebelum Pada Pada waktu Kerajaan-kerajaan Babel Persia Dan kerajaan Yunani Sebelum Apa namanya Sebelum Kedatangan Tuhan Yesus Itu sudah digenapi Tapi satu-satunya Bagian yang saya kira Yang belum digenapi Di dalam kitab Daniel Itu adalah Nubuat-nubuatan tentang akhir jaman Yang secara eksplisit Tentang akhir jaman Itu pun Sesudah kita bisa Bisa diskusi Atau bisa debat Tentang apakah itu Benar-benar Apokaliptik Yang berbicara tentang Akhir jamannya Di masa depan kita Jadi Poin saya adalah Bahwa di dalam Perjanjian lama Nubuat-nubuatannya itu Sebagian besar Atau hampir semua Sudah digenapi Kecuali mungkin Ada satu-dua bagian Yang kita bisa Diskusikan Itu bisa Di masa depannya Kita Atau itu sudah digenapi Jadi jangan sampai Kita membaca Satu nubuat Di dalam perjanjian lama Lalu kita berasa Oh ini Adalah Untuk kita Di masa depan Salah satu prinsip Menaksikan nubuat Itu adalah Kita mesti Melihat konteksnya itu Ditujukan untuk siapa Salah satu Ayat yang paling sering Disalah taksirkan Itu adalah Misalnya Yeremia 29-11 Yang berkata Tuhan itu Memberikan kita Rancangan Damai sejahtera Bukan rancangan Kecelakaan Lalu kita merasa Itu janji Tuhan Buat kita Itu bukan janji Tuhan Buat kita Itu janji Tuhan Buat orang Israel Pada waktu itu Dan kalau Tuhan itu Baik kepada kita Kalau Tuhan itu Merancangkan damai sejahtera Bukan kecelakaan Itu bukan karena Dia janji Di Yeremia 29-11 Itu janjinya Buat orang Israel Itu janjinya Buat umat Tuhan Pada waktu itu Kalau kita membaca Lalu kita merasa Dikkatkan oleh Tuhan Itu sebenarnya Ada refleksi kita Terhadap karakter Allah Yang kita tahu Bahwa Allah yang sudah Baik kepada orang Israel Atau umat Tuhan Pada waktu itu Allah yang sama Itu akan berbuat Baik kepada kita Jadi kita mesti Jalannya mesti Nyimpang sedikit Tidak boleh langsung Ditarik untuk kita Jadi itu maksud saya Jadi kalau Tuhan Akan memberi Rancangan kepada kita Di masa depan Jadi begitu Pak Johan Ya makasih Pak Itu satu prinsip yang Sangat penting ya Mengerti konteks Nubuat itu originalnya Untuk audiens yang mana Dan tidak lantas Mengeneralisasinya Terima kasih Pak Nah ini pertanyaan berikutnya Ada yang tidak setuju Dengan salah satu poin Bapak Yang begini dia bilang Saya tidak setuju Kalau nubuat itu Tidak tergenapi Karena seolah-olah Tuhan itu kadang Tidak konsisten Dengan firmannya sendiri Bapak mengambil contoh Hizkiyah Menurut saya Nubuat kepada Hizkiyah Bukan tidak tergenapi Tapi menunda Nubuat itu Bagaimana juga Begitu juga dengan Yunus di Diniwe Bukan tidak tergenapi Tapi karena Tuhan Mengharapkan pertobatan Daripada penghukuman itu sendiri Bagaimana pandangan Bapak Tentang hal ini Dalam kasus Hizkiyah Apa nubuat dari Tuhan Yang pertama Tuhan berkata Hizkiyah kamu sakit Kamu akan mati Dan tidak akan sembuh lagi Tapi kemudian Hizkiyah sembuh atau tidak sembuh Hizkiyah kan sembuh lagi Jadi walaupun Dia akhirnya mati Setelah 15 tahun Tapi kan dia sembuh lagi Jadi Kalau sebenarnya Tidak percaya bahwa Nubuat itu tidak Digenapi Tapi ada bagian tertentu Dari Nubuat itu Yang tidak dikenapi Misalnya dia sembuh lagi Tuhan bilang Kamu tidak akan sembuh Tapi toh Dia akhirnya sembuh Kenapa dia sembuh? Karena Apa namanya Karena dia bertobat Dan kemudian Tuhan mengubah Keputusannya Mengubah Nubuatnya Apa yang akan terjadi Itu berubah Karena respon Terdara manusia Nah itu Sudara-sudara Adalah konsep kita Tentang bagaimana Tuhan berinteraksi Dengan manusia Jadi bagaimana Tuhan itu Merancang sesuatu Merancang masa depan Itu juga Berdasarkan apa yang Kita Tuhan merespon Tindakan kita Jadi kalau Kalau kita berdoa Kenapa Kenapa waktu kita berdoa Kita tahu bahwa Sesuatu itu bisa terjadi Itu karena Kita tahu bahwa Di dalam kisah-kisah Alkitab Waktu orang berdoa Itu Tuhan bisa Membuat sesuatu terjadi Yang tadinya Tuhan bilang begini Tapi kemudian Tuhan karena melihat kita berdoa Kemudian kita Tuhan melakukan sesuatu Saya kira itu Dokter mungkin agak kontroversial Tapi Di dalam Alkitab itu Diajarkan Misalnya hiskiah itu yang tadi Jadi waktu Tuhan Menyampaikan sesuatu Sudah firm sekali Apa yang dikatakan Tetapi kemudian Tuhan mengubah itu Karena doa Jadi Di dalam perjanjian Belama Baupun di dalam perjanjian Baru Itu Tentang kuasa doa Itu luar biasa Misalnya di dalam Kitab Jakobus Dikatakan Elie itu manusia Biasa seperti kita Tapi dia berdoa Dan kemudian Sesuatu terjadi Dan lain sebagainya Jadi menurut saya Kisah-kisah Menurut itu Menegaskan kepada kita Bahwa kita dengan Tuhan itu Interaksinya itu dinamis Jadi bukan interaksi yang statis Jadi bukan Tuhan Menentukan kita Mesti membuat Begini dan begitu Tetapi Waktu kita berinteraksi Dengan Tuhan Tuhan itu memberkati kita Berdasarkan bagaimana Kita hidup di hadapan Tuhan Dan bukan berarti Keselamatan kita Tergantung Perbuatan kita Bukan itu yang saya lakukan Itu yang saya katakan Tetapi pada waktu kita hidup Sesuai dengan firman Tuhan Dan kemudian Kita melakukan sesuatu Tuhan itu akan Memberkati kita Dan mengganjar kita Dengan Dengan apa yang kita Karena apa yang kita lakukan Nah kalau di dalam Kisah Kisah apa tadi Yunus tadi Pak Johan Yunus ya Tadi Hiskia dan Yunus Nah Kisah Yunus itu Memang benar Pada akhirnya Apa namanya Miniway itu Kemudian dihancurkan Jadi Tidak dalam 40 hari Tapi di dalam sejarah Kemudian Miniway Akhirnya dihancurkan Tapi kan Isi nubat itu adalah Apa namanya Isi nubatnya adalah Dalam 40 hari Miniway akan ditunggang Malika Tidak ada berita Pertobatan Tidak ada Tujuan pertobatan Yang dimaksudkan Di dalam nubat itu Jadi tidak ada tuh Tuhan itu tidak bilang Lewat Yunus Bahkan di dalam perintah Yang asli dari Tuhan Kepada Yunus Tidak dikatakan Bahwa Yunus kamu pergi Kasih tahu mereka Mereka jahat Nanti kalau mereka bertobat Aku akan mengubah Tidak akan menghukum mereka Tidak ada Tuhan bilang Kejahatan mereka Sampai kepadaku Pergi Ke Miniway Kemudian Tuhan Yunus bilang Aku akan mentunggang Tuhan akan mentunggang Bukan Dia tidak sebut Tuhan Kota Miniway Akan ditunggang Balikan dalam 40 hari Sudara Kemudian mereka bertobat Kemudian tidak terjadi Jadi sudara Jangan Apa namanya Jangan Terlalu Kita pengen Membela Tuhan Dalam tanda kutip Bahwa Tuhan Kalau ngomong Mesti kejadian Tuhan sendiri Pada waktu dia ngomong Dan kemudian Mengubah Itu wajar-wajar saja Dan kata Alkitab kan Dia itu Tuhan Dia bisa melakukan Apa saja yang dia mau Kalau tidak Kalau tidak puas Nanti boleh tanya lagi Makasih Klarifikasinya Untuk yang pertanyaannya Tadi ya Pak Selsen Pertanyaan berikutnya Masih dari Area PL Bagaimana memahami Nubuatan Dalam kitab Seperti Zakaria Yang jarang sekali Dikotbakan Tentang nubuatannya Dari Zakaria Jadi Bagaimana mengkodbakan Penglihatan-penglihatan Seperti dalam kitab Zakaria Spesifik kitab Nah ada beberapa hal Yang kita perlu Tahu pada waktu kita Menafsir Dan mengaplikasikan Kitab-kitab nubuat Yang pertama itu Yang saya katakan tadi Kita melihat konteks sejarahnya Jadi ini ditujukan Untuk siapa Kepada siapa Isinya apa Konteksnya apa Kenapa ini nubuat Diberikan kepada Tuhan Tentu ada penglihatan-penglihatan Yang kita gak bisa paham Kalau kita gak belajar Dengan sangat mendetil Itulah sebabnya Kalau menafsirkan Hukum Menafsirkan Kisah-kisah Misalnya cerita-cerita Dalam kitab sejarah Itu lebih gampang Karena bentuknya cerita Kita gak usah ada Apa namanya Gak usah ada Pendidikan teologi Gak usah ada buku-buku Kita baca cerita Kita bisa Kita rasa Kita bisa cepat-cepat Ambil pesan moral Atau pesan teologis Dari kisah-kisah itu Tapi waktu kita dihadapkan Pada kisah-kisah nubuat Apa namanya Nubuat-nubuat dalam perjanjian lama Yang isinya penglihatan-pelihatan Itu kita Konteksnya Kulturnya Budayanya itu Sangat berbeda Sehingga kita itu gak bisa Cepat Gak bisa cepat Untuk mengerti maknanya Apalagi kalau kita Lihat itu kadang-kadang Nubuat itu adalah Ada apa namanya Ada Permainan kata Ada permainan suara Gitu Jadi kalau kita tidak Lihat bahasa aslinya Kita tuh gak akan Bisa Mengerti dengan cepat Jadi kita butuh Buku-buku tertentu Tafsiran Encyclopedia Alkitab Dan lain sebagainya Tetapi yang paling penting Adalah saudara Pada waktu saudara Misalnya buka Yakaria Atau buka Hagai Dan lain sebagainya Saudara lihat Ini buku yang tulis siapa Ditulis untuk siapa Kondisinya apa Dan kapan Nah bagaimana kita Mau aplikasikan itu Dalam kehidupan kita Sehari-hari Misalnya Nah saudara Mesti tentukan dulu Saudara mau identifikasi Saudara Atau jemaat saudara Dengan Yang mana Di dalam kisah itu Apalagi kita Mengidentifikasikan diri kita Dengan nabi Mengidentifikasikan diri kita Dengan orang yang Diberikan nubuat Misalnya pada waktu Dalam kisah misalnya Yunus dan Niniwe Misalnya Kita mau Mengidentifikasikan diri kita Dengan Yunus Atau Mengidentifikasikan diri kita Dengan kota Niniwe Gitu Jadi kita mesti Ini dulu Gitu loh Mesti Karena Poin sudut pandang Kita dalam membaca itu Menentukan bagaimana Aplikasi itu Jadi kalau dari sudut pandang Nabi misalnya Kita melihat Bagaimana Nabi itu Menyampaikan pesan Tuhan Apa perasaan-perasaan Nabi Bagaimana dia itu Memberikan firman itu Tapi juga kita bisa Dari sisi orang yang Sisi orang yang Diberikan nubuat Misalnya kita Merefleksikan dosa kita Merefleksikan Panggilan Tuhan Untuk kita berbuat sesuatu Misalnya dari kisah Nabi Agabus Misalnya menyampaikan Bencana kelaparan Kita mengidentifikasikan diri kita Dengan orang-orang yang Menerima nubuat Yaitu Mereka mempersiapkan Persembahan Bagi orang-orang yang Mengalami bencana kelaparan Jadi tergantung Kita mengidentifikasikan diri Dengan siapa Tapi untuk Memengerti isi nubuat itu Itu tidak gampang Memang tidak gampang Makanya Karena Emot center ini adalah Untuk Orang-orang Awam Secara khusus Jadi Menurut saya Itu lebih baik Kita punya Bahan tafsir sendiri Bahan tafsir Misalnya buku Atau ensiklopedia Atau akitab studi Itu bisa membantu kita Untuk mengerti Tapi kalau Sedera adalah hamba Tuhan Sedera juga bisa Membeli tafsiran Dokumentari Yang lebih Mendalam Dan lebih Mendetail Jadi tidak ada Cara yang Apa namanya Cara yang Simple Atau cara yang Shortcut Untuk memahami Tafsiran Itu susah sekali Jadi satu Kitab suci itu Amos misalnya Amos itu cuma Berapa pasal sih Itu Tafsiran bisa Tebal-tebal begini Karena memang sulit Mengerti Makanya saya malam hari ini Tidak membahas Bagaimana menafsir Misalnya kitab Amos Atau kitab Joel Karena itu Apa namanya Banyak sekali Yang harus Dibahas Dan dalam jangka Waktu satu jam ini Yang kita bisa bahas Itu adalah Bagaimana kita melihat Secara umum Nabi dan nubuat Itu di dalam Perjanjian nama Saya kira begitu Pak Ya Makasih Pak Saya sentuh Beberapa Guidelines Untuk mengerti Kitab-kitab Nabi Yang bisa Diaplikasikan Secara umum Nah mungkin Sebelum kita masuk Ke pertanyaan-pertanyaan Yang terkait dengan PB Ini satu pertanyaan lagi Yang masih terkait dengan PL Tadi menyangkut Nabi di Istana Raja Ini ada pertanyaan Begini Ada Nabi Istana Dan Nabi Independent Istilah penanya ini Apakah Nabi Istana Pasti Nabi Palsu Dan Nabi Independent Pasti Nabi Tuhan Ini pertanyaan-pertanyaan Enggak juga Sudara Karena Yesaya itu Adalah Nabi Yang Yang seringkali Di dalam istana Jadi dia itu Dari kaum elit Sebenarnya Yesaya itu Dan Tapi kita juga tahu Ada orang-orang tertentu Yang di luar istana Misalnya Nabi Mika Misalnya Juga Nabi Amos Yaitu bukan Dari kalangan istana Kita gak bisa Penilai seorang Nabi itu Asli atau palsu Berdasarkan tempatnya Dari mana Walaupun Kebanyakan Nabi itu Adalah dari perdesaan Dan bukan orang Yang terkait dengan istana Nabi Nathan itu Adalah Nabi Istana Gitu Tapi Dia adalah Nabi Tuhan Jadi bukan Tempatnya Dia melaini di mana Bukan dia lahir Dari mana Bukan dia Dibayar atau tidak Dibayar Jadi Nabi-Nabi Istana Juga mendapatkan Bayaran dari Raja Tapi adalah Konten Nubuatnya Seperti apa Konten Karakternya Seperti apa Dan apakah Pengalaman Kenabian itu Itu asli Atau tidak Jadi benar Atau tidak Dia mendapatkan Pewahyuan dari Tuhan Jadi itu yang paling penting Jadi bukan Tempatnya di mana Besar di mana Lahir di mana Dan sebagainya Ya Kira-kira begitu Pak Bang Oke Terima kasih Pak Nah ada sejumlah pertanyaan Yang penang merahnya adalah Seperti kontinuitas Kenabian Di dalam Era perjanjian baru Atau bahkan Gereja masa kini Jadi sebenarnya pertanyaan yang Saling berkaitan Satu sama lain Tentang hal itu Mungkin saya mulai Dengan satu pertanyaan Gini Menurut Wayne Grudem Salah satu Teolog itu Dia menulis Buku tentang Karunia Nubuat Yang masih berlangsung Gaya saat ini Bagaimana pendapat Bapak Mengenai Karunia Nubuat Yang masih berlangsung Gaya saat ini Dan apakah Seorang yang berlubuat Seperti demikian Dapat disebut Seorang Nabi Saya gak tau ya Wayne Grudem itu Nulisnya seperti apa ya Tapi biasanya Dari kalangan-kalangan Tertentu itu Tidak percaya bahwa Nubuat itu masih ada Atau Karunia Roh itu Sudah tidak ada lagi Saya Saya gak bisa Kasih tau saudara Bahwa Nubuat itu Masih ada atau tidak ada Tetapi yang saya bisa Kasih tau kepada saudara Itu adalah bahwa Alkitab itu Tidak pernah secara tegas Mengatakan Karunia Roh Atau Karunia Nubuat itu Sudah tidak ada Jadi Kalau Tanya saya secara pribadi Bukan saya lagi Mengajar Bukan saya lagi Memberitahu saudara-saudara Mesti percaya begini ya Tapi kalau saya Ditanya secara pribadi Saya cenderung mengatakan bahwa Saya Tidak tertutup Kemungkinan bahwa Nubuat itu Mungkin masih ada Karena Alkitab sendiri Tidak mengatakan Sudah pasti tidak ada lagi Nah di dalam Misalnya Satu Korintus Pasal 13 Dikatakan Nubuat itu Akan berakhir Kasih itu Akan tidak berakhir Kasih itu akan terus Tapi Nubuat itu Akan berakhir Nah orang bilang Nubuat kan akan berakhir Tapi disana juga Dikatakan Pengetahuan akan berakhir Nah yang sama Dikatakan Pengetahuan akan berakhir Satu Korintus 13 Ayat yang ke-8 Jadi menurut saya Tidak ada indikasi Yang sangat kuat Bahwa Nubuat itu Sudah berakhir Jadi Kalau ada orang Yang mengatakan Nubuat masih ada Saya terbuka Kalau ada orang Yang mengatakan Nubuat Sudah tidak ada Saya juga terbuka Jadi saya Ini bukan doktrin Yang paling penting Di dalam Alkitab Yang kita mesti bela mati-matian Bahwa ini pasti ada Ini pasti tidak ada Saya punya dosen di sini Craig Kinner Dia itu seorang dosen Dari kalangan Pentakosta Jadi dia sangat percaya Bahwa Nubuat itu masih ada Dia percaya Nubuat itu masih ada Karunia penubuat masih ada Bahkan dia baru-baru ini Menulis di dalam Christianity Today Menanggapi kasus Tentang Nubuat-nubuat yang gagal Di dalam Perjanjian Nubuat-nubuat yang gagal Di Amerika Pada waktu Kasus Trump itu Dia menulis bahwa Walaupun Nubuat-nubuat itu gagal Tapi orang yang Menubuatkan itu Belum tentu adalah Nabi palsu Jadi Ada Nabi-Nabi palsu Ada pendeta-pendeta Yang bernubuat Trump itu adalah Akan menjadi presiden lagi Tapi tidak terjadi Tapi kemudian Pendeta itu bertobat Dan mengatakan Oh saya sebenarnya Tidak mendapat dari Tuhan Nah Craig Kinner mengatakan Bahwa mereka itu Adalah Nabi-Nabi yang asli Kita tidak bisa mengatakan Mereka Nabi palsu Karena prediksinya Tidak terjadi Jadi Menurut saya Nubuat itu Adalah Satu doktrin yang Bukan yang paling esensial Jadi sudah boleh percaya Iya atau tidak Tapi bagi Dari pembacaan saya Terhadap firman Tuhan Saya tidak merasa Bahwa ada Bahwa doktrin ini Secara tegas Dikatakan ada Atau tidak ada Lagi dalam perjanjian baru Jadi saudara boleh percaya Yang mana saja ya Saudara ya Terserah saudara yang mana Tapi yang paling penting adalah Kalaupun saudara percaya Tentang nubat masih ada Kita mesti hati-hati Jangan sampai disesatkan Oleh nubat-nubat Atau Nabi-Nabi palsu Begitu Pak Iya Saya kira Poin Pak Selsen Penting sekali ya Jadi Biarlah Hal tentang ini Jangan sampai Memecah gereja Jangan memecah belah Orang Kristen Tentang Apakah nubat itu Masih ada Atau sudah stop Begitu ya Karena memang itu Bukan core Dari iman Kristen Jadi ya kita Belajar menerima Satu sambal yang Di dalam hal Yang seperti ini Nah pertanyaan berikutnya Dalam 1 Korintus 12 Saitu 28 Ada tiga jabatan Yang disebut ya Itu Rasul Nabi Dan pengajar Di zaman sekarang ini Jabatan Nabi Seperti apa Kalau memang Kalau misalnya Ada yang melihat Itu masih ada Sekali lagi Yang saya katakan Di dalam seminar Yang pertama Itu Tidak berarti Apapun yang dipulis Di dalam Perjanjian lama Ataupun di dalam Perjanjian baru Adalah sesuatu yang Bisa terus menerus Diaplikasikan Di sepanjang masa Jadi Salah satu lagi Adalah Misalnya dalam Hal administrasi Gereja Jadi jabatan-jabatan Apa saja Yang ada di dalam Gereja Misalnya di dalam Ayat yang baru saja Dibacakan tadi Tentang ada Pengajar Dan Nabi Dan lain sebagainya Nah itulah sebabnya Saya tuh merasa Bahwa Satu Alkitab Perjanjian baru Itu memberikan Indikasi Bahwa ada jabatan-jabatan Seperti itu Di dalam gereja Bahkan di dalam Jaman Perjanjian baru Tetapi ada juga Orang yang bisa mengatakan Bahwa Jabatan-jabatan Seperti ini Adalah jabatan Yang deskriptif Tapi bukan preskriptif Artinya adalah Jabatan ini Ini cuma menggambarkan Apa sistem bergereja Pada jaman gereja Mula-mula Yang tidak diwajibkan Untuk dibawa Sampai ke jaman modern Seperti ini Kalau Kalau orang Mau membawa Apa namanya Kalau ada orang Yang percaya bahwa Nabi masih ada Dan mau menggunakan Jabatan-jabatan Seperti itu Saya kira Sah-sah saja Misalnya saya punya Banyak sekali teman Dari Afrika Mereka itu Suka memanggil diri mereka Prophet Nabi Itu jabatan gerejawi Bagi mereka Jadi mereka itu Mesti ambil tes Seperti proses Kependetaan Tapi nama mereka itu Disebut bukan Pendeta Atau pastor Tapi panggilnya Prophet Karena mereka itu Mengaplikasikan Dari Perjanjian baru Tapi sekali lagi Prinsipnya adalah Perjanjian baru Khususnya hal-hal yang Seperti itu Itu orang bisa Argumentasi bahwa Ini adalah Hal yang Bertentuk kultural Yang hanya Menggambarkan Apa yang dilakukan Oleh gereja Mula-mula Tanpa Mempunyai Apa namanya Mempunyai Unsur perintah Dimana gereja Yang pada zaman ini pun Harus melakukannya Jadi saya kira Seperti itu ya Pak Ya Sama juga Di Indonesia ya Pak Selsan Banyak gereja-gereja Yang mengklaim Mereka Ada pelayanan Prophetik ya Pelayanan Kenabian Dan juga Menamakan dirinya Prophet Jadi itu juga Banyak di Indonesia Terjadi sih Nah Pertanian Mungkin dua pertanian Yang sama Kira-kira Itu Yang terakhir Ada masuk ini Tentang bagaimana ya Kalau di gereja Saat ini Ada hamba Tuhan Yang Klaim dirinya itu Nabi ya Suka bernubuat ya Bagaimana membedakan Nubuat itu Dari Tuhan Atau hanya Buatannya sendiri Ya Mungkin kita sering Berselorok Nubuat Begitu ya Atau ada pendeta Yang memanfaatkan Jemaat Dengan memberikan Nubuat Atau pesan-pesan Palsu Nah Gimana sikap kita Terhadap hamba Matuhan Seperti ini Ini pertanyaan Itu pertanyaan Praktis yang sulit Sekali Untuk kita Apa namanya Untuk kita jawab Ya Karena saya secara Pribadi Saya secara Pribadi nih Walaupun saya Membuka kemungkinan Bahwa Nubuat Dan Nabi itu Bisa jadi masih ada Tuhan masih Bisa berbicara Tetapi Saya orang yang Cenderung Lebih Apa namanya Berhati-hati Terhadap Klaim-klaim Nuber Seperti itu Karena Satu Di jaman perjanjian lama Dan perjanjian baru Tidak ada Kanon Kristen Yang Yang dipunyai oleh Gereja atau umat Tuhan Sehingga Tuhan berbicara Dan Memberikan Instruksi-instruksi Kepada orang-orang Di dalam Jaman itu Untuk bagaimana Mereka hidup Dan Progressive revelation Itu masih terus berjalan Pada waktu itu Dan apa yang kita punya Sekarang Alkitab itu kan Apa namanya Adalah produk akhir Sudah kanon Yang tertutup Sehingga Apapun yang kita Butuhkan Untuk kehidupan kita Dalam arti Keselamatan kita Itu sudah tercatat Di dalam Alkitab Jadi orang itu Bisa selamat Bisa mempunyai kehidupan Yang benar Di hadapan Tuhan Itu hanya Berdasarkan dengan Apa yang ada Di dalam Alkitab ini Jadi kita membaca Alkitab Mengaplikasikannya Itu Kita sudah punya Relasi yang baik Dengan Tuhan Nah saya kadang-kadang Bertanya Apa Maksud dari Nubat-nubat Yang ada di jaman sekarang Yang seringkali Diberitakan kepada Umat Tuhan Misalnya ada Saya baru-baru ini Diberitahu istri saya Ada pendeta Yang Penuh buat Bahwa 25 tahun lagi Ada Virus yang lebih Bahaya daripada COVID Dan untuk Menanggulanginya Harus Harus makan Jus wortel Jus Salad Jus Pisang Dan lain sebagainya Dicampur Untuk menghindari Virus Nah pertanyaan saya kan adalah Satu Tentang-tentang Nubat ini Misalnya Satu Yang memberi Memberi nubat seperti ini Dan mengajak kita Untuk minum jus Dan lain sebagainya Jadi kita tuh Mesti Pekat Dan menilai nubat Apa keuntungan kita Untuk percaya Nah kalau ada orang yang Misalnya Bernubat Indonesia Akan dijama oleh Tuhan Saudara lakukan apa? Saudara aminkan saja Seperti Yenemiah Nabi Hananya berkata Dalam dua tahun lagi Itu Babel akan dihancurkan Dia ragu Ini Nabi palsu Atau Nabi benar Tapi apa yang dia lakukan? Diaminkan saja Semoga Tuhan tuh Berbuat Seperti yang engkau katakan Jadi kalau orang Berlumat damai sejahtera Kepada kita Memberkati hidup kita Kita bilang aja Terima kasih Amin Semoga Tuhan Melakukan yang Engkau katakan itu Tapi Kalau misalnya Disuruh melakukan ini Dan itu Yang bertentangan Dengan firman Tuhan Atau yang tidak perlu Saudara amin Hati-hati Jadi Tingkat kecurigaannya Mesti tinggi Terhadap hal-hal seperti ini Karena bisa disalahgunakan Apalagi kita sudah punya Alkitab yang Bisa menuntun kehidupan kita Tidak seperti pada zaman Perjanjian lama Dan perjanjian lama Saya kira begitu Pak Ya itu tips-tips yang penting ya Thank you Pak Selsen Satu pertanyaan terakhir ya Tadi saya lihat Ada benang merahnya Tapi mungkin nih Ada spesifik pertanyaan juga nih ya Apakah saat ini Atau yang akan datang Masih ada nabi yang benar Ataukah dengan kedatangan Yesus Sudah menutup Adanya nabi lagi Ya mungkin nabi yang Yang legal Seperti BPL Maksudnya mungkin orang Orang pertanyaan ini ya Bagaimana Pak? Ya ada Ya bisa jadi Karena setelah Kedatangan Yesus Kematian Yesus Kenaikan Yesus Kita melihat masih ada banyak nabi Di kisah para rasu Nabi Agabus Nabi Judas Nabi Silas Itu masih banyak Dalam perjanjian baru Banyak sekali nabi-nabi Nah itu terjadi Setelah ketatangan Yesus Yesus sudah datang Menggenapkan Kalau menurut Don Calvin Menggenapkan Jabatan Nabi Imam Dan Nabi Imam dan Raja Ya gitu ya Nabi Imam dan Raja Sudah gak ada lagi Yang namanya Imam Gak ada namanya Laki Raja Gak ada lagi Yang namanya Nabi Tapi setelah Yesus datang Mati Naik ke surga Kemudian Tetap ada nabi Di kisah para rasu Nah apa yang membuat Kita berpikir Bahwa setelah Perjanjian baru Setelah kisah para rasu Itu Tidak ada lagi nabi Nah itu yang saya katakan tadi Kita gak bisa Terlalu yakin Mengatakan Oh tidak ada lagi Tapi kita juga Tidak bisa mengatakan Pasti ada lagi Itu menurut saya Itu sukanya Tuhan aja Tapi Yang kita tidak boleh bilang Itu menurut saya Adalah bahwa Setelah Yesus datang Tidak ada lagi nabi Karena justru Setelah Yesus datang Kita masih melihat nabi-nabi Dalam perjanjian baru Khususnya nabi-nabi Yang kemudian Ada juga yang mempredisikan Tentang masa depan Saya kira begitu Pak Oke Baik Makasih Pak Celsen Ya saya kira Semua pertanyaan yang Masuk tadi Sudah dijawab Beberapa memang Sangat terkait dengan Problem Klaim-klaim Kenabian Di masa kini Gereja-gereja Yang bahkan ada Jabatan nabi Secara Spesifik Di dalam struktur Gerejanya Seperti tadi Pak Celsen Juga bilang Teman-temannya Di sana orang Beberapa Terkan-rekan dari Afrika Tentu tidak semua Gereja di Afrika Begitu Tapi ada beberapa Orang yang Yang punya Klaim seperti itu Dan saya kira Beberapa Hal yang Perlu kita Bisa pakai Untuk menguji mereka Pak Celsen Sudah jelaskan Dengan Spesifik Terlepas dari Kita Percaya atau tidak Apakah nabi itu Masih ada atau tidak Tapi seandainya Peran Fungsi ke nabi itu Masih ada pun Cara tesnya Masih sama dengan Saya percaya di PL Metode untuk menguji Keabsahan atau validitas Dari pesan-pesan nabi itu Dan Bagaimana kita melihat Rencana Tuhan Melalui Orang-orang yang Menyampaikan firman Tuhan itu Oke saya kira Kalau begitu Kita bisa mengakhiri Modul M.O. Center STT Amanat Agung Malam hari ini Yang merupakan modul terakhir Dari seri Studi Genre Atau jenis literatur Dari perjanjian lama Kita belajar Tandang Taurat Kita belajar Mas berbutukan Dan malam ini Kita tutup dengan Mempelajari tentang Nubuat atau Juga beberapa Pembahasan secara jeneral Tentang kitab para nabi Terima kasih kepada Pak Selsen Yang telah menyampaikan materi Dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Yang diberikan malam ini Dan Semoga di lain kesempatan Dengan topik-topik Yang terkait dengan Expertise Bapak Kita bisa Mengundang Bapak Untuk menjadi narasumber lagi Bagi Kegiatan M.O. Center Ataupun mungkin Kegiatan-kegiatan lain Di STT Amanat Agung Terima kasih juga Kepada Saudara-saudara Yang telah Bergabung Dari awal sampai akhirnya Malam hari ini Dan Tuhan memberkati Saudara Untuk kerinduan Saudara belajar Untuk kerinduan Saudara Memahami firman Tuhan Dengan lebih baik Kami berharap Supaya melalui semua ini Ketika kita belajar Firman Tuhan Baca Alkitab Baca Alkitab Kita bisa membaca Dengan lebih Baik Mengertinya Dan tentu Lebih kritis juga Dan kita Bahkan bisa membantu Rekan-rekan Saudara seiman Yang punya Pergumulan Pertanyaan Kita sedikit Lebih tahu Kita bisa Memberitahu Dan membimbing mereka Dengan apa yang kita Sudah belajar Bersama ini Baik Kita berdoa Menutup Sesi Malam hari ini ya Mari kita Berdoa bersama Tuhan terima kasih Untuk seluruh Pembelajaran Malam hari ini Engkau yang Baik Telah Memakai hambamu Pak Selsen Dan memberkati Seluruh peserta Melalui Pertemuan virtual ini Tuhan menolong Setiap Anak-anakmu Tuhan Supaya mereka Baik sebagai Warga jemaah Maupun hamba Tuhan Mereka Melayani Tuhan Dan memahami firman Tuhan Dengan lebih Dalam lagi Terutama mencintai Tuhan dan firmanmu Dengan lebih dalam lagi Terima kasih Tuhan Engkau akan terus Memakai kami semua Di dalam bagian Dan bidang kami masing-masing Untuk kemuliaan Kristus saja Berkati Istirahat malam ini Yang bagi kami Di zona waktu malam Maupun yang Jona waktu Yang mungkin masih Beraktifitas Tuhan berkati Seperti Pak Selsen Di Amerika Pagi hari Terima kasih Tuhan Kami serahkan Semua ini Dalam tangan Tuhan Dengar doa kami Demi nama Tuhan Kami Yesus Kristus Kami bersyukur Dan berdoa Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton